Setelah meminumnya, tubuh Meng Taiyue langsung diselimuti oleh pancaran sinar Buddha kemasan. Bahkan kulitnya menjadi kemasan. Dia bisa dengan jelas merasakan arus hangat mengalir melalui tubuhnya. Dan tiannya yang tertusuk perlahan pulih. Prosesnya lambat tetapi ada tanda-tanda rekonstruksi. Ini adalah kesempatan langka untuk bertahan hidup yang memberi orang harapan dalam situasi tanpa harapan. Ini membuat Meng Taiyue sangat senang. Dan tiannya merekonstruksi dirinya sendiri dengan untayan energi roh yang kembali. Ini berarti ada harapan untuk kultivasinya pulih. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap Feng Feiyun. Hutang ini terlalu berat untuk dia bayar. Dia menatap Feng Feiyun dalam-dalam sebelum melanjutkan untuk menyempurnakan efek obat dari pil Buddha ulat sutra emas untuk memelihara dan tiannya yang lemah. Feng Feiyun mengeluarkan pil Buddha kedua dan memberikannya kepada lilang. Keduanya duduk bersila di tanah dengan rune buddhisme lingkari tubuh mereka. Untayan energi roh mengalir ke tubuh mereka saat mereka memadatkan kultivasi mereka. Ini adalah keajaiban. Bahkan para tetua dari sekte kuno pun kagum. Mereka telah berkultivasi selama lebih dari seribu tahun tetapi mereka belum pernah melihat dantian yang rusak dibangun kembali. Hari ini adalah pertama kalinya. Ini terlalu luar biasa. Bahkan dantian yang rusak pun dapat dibangun kembali. Kekuatannya menjadi lebih murni. Apakah ini obat ilahi yang disempurnakan oleh Buddha Paragon? Para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran dari luar alam rahasia kematian dikejutkan oleh pemandangan yang terbentang di depan mata mereka. Dia benar-benar mengeluarkan dua pil Buddha pada tingkat ini sekaligus. Mungkinkah ada orang bijak Buddha yang hebat di belakangnya? Banyak pembudidaya menunggu Meng Taiyue dan Li Lang bangun. Jika pil Buddha dapat memulihkan kultivasi mereka, maka mereka harus mengevaluasi kembali nilai kedua pil Buddha tersebut. Seorang penatua dari tanah terberkati berusia 60 ribu tahun berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah daois biru dan tidak lagi memandang Feng Feiyun dengan jijik, bolehkah saya bertanya master mana yang memurnikan dua pil Buddha ini? Mereka secara alami tidak percaya bahwa seorang pemuda dapat memurnikan pil tingkat ini. Mereka merasa ada master di belakang Feng Feiyun. Feng Feiyun tidak ingin menjadi pusat perhatian dan berkata, itu adalah hadiah dari pil master peringkat sembilan. Pil master peringkat sembilan. Pria tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan segera membungkuk dengan hormat, tetapi hatinya sangat gelisah. Semua ahli yang hadir sangat terkejut, menyebabkan keributan kecil. Perlu diketahui bahwa bahkan di dinasti tengah, lima grand master mistik masih merupakan profesi yang sangat populer. Status alkemis alam ke sembilan tidak kecil, bahkan lebih tinggi dari status patriark tanah terberkati. Setengah iblis dari Liga Setengah Iblis sangat bersemangat. Jadi saudara Feng mengenal pil master peringkat sembilan. Tidak heran dia bisa mengeluarkan pil seperti itu dengan begitu saja. Latar belakangnya benar-benar luar biasa. Terutama wanita cantik dari Half Demon League. Mereka berada di puncak dan memuja Feng Feiyun secara ekstrim. Tidak hanya dia setengah iblis generasi pertama, dia juga memiliki pil master peringkat sembilan sebagai pendukungnya. Ini hanyalah seorang bangsawan di antara setengah iblis. Setengah iblis dan pil master peringkat sembilan adalah dua eksistensi ekstrim. Satu di tanah sementara yang lain di langit. Sekarang keduanya terhubung bersama, itu secara alami menarik kecemburuan banyak orang. Bangsawan muda berbaju ungu mendengar kata-kata Feng Feiyun dan sedikit menoleh. Dia mengerutkan kening dan membisikkan sesuatu kepada seorang lelaki tua di belakangnya. Pria tua itu menganggup dan berjalan menuju Feng Feiyun, bangsawan muda kita ingin merekrut seorang pil master peringkat sembilan. Saya harap Anda bisa memperkenalkannya. Jika Anda berhasil, Anda akan diberi hadiah besar. Maaf, tolong kembali dan beritahu bangsawan muda Anda bahwa tuan pil peringkat sembilan ini juga setengah iblis. Saya khawatir bangsawan muda Anda tidak akan menyukainya. Feng Feiyun menatap bangsawan muda berbaju ungu sambil tersenyum. Latar belakang bangsawan muda ini tentu tidak sederhana. Selain itu, dia temperamental dan sombong. Selain itu, dia mungkin seorang pria berpakaian silang. Feng Feiyun tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengannya. Pria tua itu sedikit terkejut dan segera mundur ke belakang bangsawan muda itu. Dia menundukkan kepalanya dan mengulangi kata-kata Feng Feiyun. Bangsawan muda itu dengan lembut melambaikan kipasnya dan sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia berkata, setengah setan benar-benar dapat mencapai tingkat pil master peringkat sembilan. Haha, sepertinya liga setengah iblis memiliki beberapa ahli. Noble muda, apakah kamu mau, seorang pria berbaju giyok putih dengan dingin menatap Feng Feiyun? Hanya setengah iblis. Jangan pedulikan dia. Bangsawan muda itu sangat sombong dengan aura yang mendominasi. Dia jelas seorang bangsawan sejati. Yang lain tidak bisa mempelajari temperamen alaminya. Pil master peringkat sembilan sangat langka, tapi sepertinya dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika dia bisa merekrutnya, dia tentu saja akan melakukannya. Jika dia tidak bisa, dia tidak akan memaksanya. Dia melihat bayangan cermin yang mengambang di atas dinding batu giyok. Di bayangan cermin, ada tiga kultifator dengan bakat luar biasa yang bertarung satu sama lain. Pertempuran mereka menyebabkan langit menjadi redup dan bumi menjadi gelap. Batu-batu besar di alam rahasia hancur satu per satu. Ada percikan api dan petir yang tak terhitung jumlahnya terbang di dunia rahasia, seolah-olah mereka ingin menghancurkan dunia rahasia ini menjadi berkeping-keping. Itu adalah adegan pertempuran di alam rahasia kematian. Yesya Omu dan Zanyue dari Half Demon League bekerja sama melawan seorang pemuda. Namun, mereka masih dikalahkan oleh pemuda itu. Bangsawan muda, pemuda itu adalah salah satu dari enam jenius sejarah agung klan Meng, Meng Singhu. Di belakang tuan muda berjubah ungu, seorang lelaki tua mengenakan topi kulit hijau dan memegang kuas berkata. Mata lelaki tua ini berkilat dengan kebijaksanaan. Dia adalah seorang guru kebijaksanaan tingkat tinggi, salah satu penasihat bangsawan muda. Meng memiliki beberapa bakat di generasi ini. Saya mendengar salah satu putri mereka menyebabkan 12 sungai lava selama kesengsaraan bumi. Namun, tuan muda cakrawala menyukai dia. Keduanya bertunangan sekarang. Seorang guru kebijaksanaan dengan kipas bulu membungkuh dengan hormat kepada bangsawan muda itu. Ini adalah penasihat kedua. Mata bangsawan muda itu dingin. Dia membelai kipasnya dan berkata, bakat Meng Singhu ini tidak buruk. Karena Gongzi berbaju ungu mengatakan bahwa Meng Singhu tidak buruk, dia secara alami menarik perhatiannya dan dipandang sebagai bakat yang layak untuk direkrut. Segera, salah satu ahli strategi mencatat nama Meng Singhu. Tria yang melawan Singhu bernama Zanyue. Kudengar dia berada di tingkat ke-9 amanat surga pada usia 37 tahun. Dia dianggap jenius nomor satu dari Liga Setengah Iblis di musim. Sayangnya, dia setengah iblis. Kalau tidak, dia akan menjadi jenius yang langka. Ahli strategi ketiga menghela nafas dan berkata, dia juga seorang guru kebijaksanaan yang kuat yang tahu bagaimana mengamati langit dan menghitung misteri langit. Dia tahu banyak hal tentang tanah ini seperti punggung tangannya. Tuan muda berjubah ungu melirik Zanyue sebelum memalingkan muka. Jelas, dia tidak terlalu tertarik pada setengah iblis. Tidak peduli seberapa berbakat mereka, mereka masih setengah iblis. Mereka tidak bisa mencapai kemunculan surga. Saudara Feng, apakah Liga Setengah Iblis kita benar-benar memiliki penyuling pil tingkat 9? Banyak setengah setan menatap Feng Feiyun dengan hormat dan fanatisme di wajah mereka. Ini terutama berlaku untuk gadis-gadis cantik. Mereka menatap Feiyun dengan mata berkaca-kaca. Iya, Feng Feiyun menjawab, mengira ini adalah masalah sepele. Dia mengerutkan kening sambil menatap layar. Ye Xiaomu dan Zanyue adalah mandat surga tingkat 9 tetapi mereka masih ditekan oleh kejeniusan sejarah dari Meng. Kekalahan hanya masalah waktu. Ledakan. Gambar pada cakram diok bergetar hebat saat tubuh Meng Singhu meledak dengan cahaya seperti bintang. Dia menebas dengan telapak tangannya dan menerbangkan Ye Xiaomu dan Zanyue. Tubuh Meng Singhu bangkit dari tanah dan dia mengacungkan pedangnya, mengirim Ye Xiaomu dan Zanyue terbang lebih jauh lagi. Tubuh mereka tampaknya telah terkoyak saat darah berceceran di mana-mana. Haha, setengah iblis adalah setengah iblis. Bahkan jenius nomor satu di antara setengah iblis bukanlah tandinganku. Star Tiger menginjak dada Zanyue, menginjak-injak martabat Zanyue. Sepertinya dia menginjak-injak semua setengah setan. Tubuh Zanyue meletus dengan cahaya merah. Dia memelototi Singhu dengan mata merah. Luf. Meng Singhu mengungkapkan senyum menghina saat dia menginjak dada Zanyue, menekannya. Pedangnya perlahan menembus dantian Zanyue, menyebabkan darah menyembur keluar. Separuh iblis lainnya membuat dantiannya lumpuh dan ditendang keluar dari dunia oleh Meng Singhu. Jenius setengah iblis nomor satu hanyalah lelucon. Di luar alam, para jenius dari klan Meng tertawa gila. Setengah iblis terlahir lebih rendah. Sungguh luar biasa bisa bertarung melawan Singhu selama lebih dari sepuluh ronde. Seorang senior dari Meng membelai janggutnya dengan senyum bahagia. Lebih rendah, setengah iblis adalah manusia. Saat dia mengatakan itu, orang banyak tertawa terbahak-bahak. Bahkan para pembudidaya di luar alam rahasia kematian tertawa. Setengah setan hanyalah budak. Salah satu dari enam jenius sejarah dari Meng kami dapat membunuh sekelompok budak setengah iblis sendirian. Sekelompok sampah yang bukan manusia atau iblis menginginkan harga diri. Sungguh lelucon. Penggarap setengah iblis sangat marah. Banyak dari mata mereka menjadi merah. Namun, mereka melakukan yang terbaik untuk menahan diri. Mereka tidak berani menyerang orang-orang ini. Jika mereka menyerang lebih dulu, orang-orang ini akan memiliki cukup alasan untuk membunuh mereka. Jelas, ini bukan pertama kalinya mereka mengalami hal ini. Tinju mereka terkepal begitu erat hingga berdarah. Wajah mereka bengkok karena marah, tetapi mereka masih berhasil menahannya. Huff, sungguh sekelompok semut yang tidak berguna. Bangsawan muda berbaju ungu memelototi setengah iblis dengan ekspresi dingin. Dia memandang rendah setengah setan yang lemah dan pengecut ini. 852. Ekspresi Feng Feiyun tidak banyak berubah. Dia masih menatap cermin. Zan Yue kalah tapi Ye Xiaomu masih bertarung. Kultifasinya lebih tinggi dari Meng Tai Yue dan Zan Yue di puncak mandat surga tingkat 9. Dia sepertinya telah menyentuh ambang nirvana. Meng Singhu, kamu terlalu jauh. Ye Xiaomu memanjat dari tanah. Dia sangat tinggi, dan matanya yang indah dipenuhi dengan tekad dan ketegasan. Pakaian perang di tubuhnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan bercak-bercak kulit seperti salju. Darah merah mengalir di kulitnya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan matanya semerah ember. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan menyerang lebih dari 70 seni pedang berturut-turut. Mereka memadat menjadi satu dan berubah menjadi pedang dewa kuno yang menebas ke arah kepala Meng Singhu. Haha, Xiaomu, kultifasimu tidak buruk tapi bakatmu terlalu kurang dibandingkan bakatku. Saya seorang jenius sejarah, tak terkalahkan di level yang sama. Saya bisa mengalahkan Anda tiga tingkat di atas saya. Singhu adalah mandat surga tingkat 9 awal tapi dia sangat kuat. Selain itu, dia mengembangkan kitab suci Meng sehingga dia bukan tandingan setengah iblis yang tidak memiliki hukum jasa yang mendalam. Hukum jasa aliansi setengah iblis diciptakan oleh orang bijak setengah iblis itu sendiri. Mereka secara alami tidak bisa dibandingkan dengan hukum jasa dari klan kuno. Perbedaannya adalah beberapa tingkatan. Ini juga alasan mengapa setengah iblis lebih lemah dari pembudidaya pada level yang sama. Dua sambaran petir keluar dari mata Meng Singhu. Mereka setebal mangkuk dan menghubungkan seluruh alam rahasia kematian, menghancurkan pedang ilahi Ye Xiaomu. Meng Singhu kemudian membanting Ye Xiaomu ke tanah. Luf! Serangan telapak tangan Meng Singhu terlalu ganas. Itu menebas aliran Ki berbentuk naga, menyebabkan dada Ye Xiaomu berlumuran darah. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Kali ini, ia mengalami cedera yang lebih serius dan tidak mampu berdiri. Singhu perlahan berjalan menuju Ye Xiaomu dan berjongkok dengan senyum jahat di wajahnya. Dia mengangkat dagunya dengan satu jari dan tersenyum, Jadilah budak setengah iblisku dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Dalam mimpimu, gigi putih mutiara Ye Xiaomu penuh dengan bekas darah. Aura pembunuh memadat di matanya lagi, berubah menjadi pedang di matanya. Jalang, kau hanya setengah iblis. Aku sudah memberimu wajah dengan menjadikanmu budaku. Karena Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, maka pergilah ke neraka. Meng Singhu menendang perut bagian bawah Ye Xiaomu, menghancurkan dantiannya dan membuat tubuhnya terbang. Wow! Dantian Ye Xiaomu berdarah, dan setengah dari tubuhnya diwarnai merah dengan darah. Wajah cantiknya yang seperti bunga pir menjadi pucat pasi. Dia jatuh ke genangan darah seperti tumpukan lumpur. Dengan berakhirnya pertempuran, pintu ke alam rahasia kematian terbuka sekali lagi. Meng Singhu membawa Ye Xiaomu di satu tangan dan Zanyue di tangan lainnya. Dia berjalan keluar dan melemparkan keduanya ke tanah. Sekelompok setengah iblis yang lemah ingin memenangkan batu roh di istana pertempuran. Sungguh lelucon. Haha! Ye Xiaomu dan Zanyue merasa terhina dan membenamkan wajah mereka di tanah. Mata Ye Xiaomu dipenuhi dengan air mata. Apakah salah menjadi setengah iblis? Setengah iblis juga manusia. Mengapa mereka harus lebih rendah dari manusia? Singhu dengan mudah mengalahkan empat setengah iblis di level yang sama dan keluar dari alam rahasia. Sekelompok murid Meng segera mengelilinginya dan menjilatnya. Sepupu Tianhu, bukankah kamu selalu menginginkan Ye Xiaomu? Aku telah melumpuhkan kultivasinya. Dia adalah budak setengah iblismu sekarang. Ekspresi Singhu menjadi sombong. Bakatnya luar biasa, jadi kecantikan setengah iblis seperti Ye Xiaomu tidak bisa menarik perhatiannya. Namun, ini tidak berarti bahwa murid Meng lainnya tidak tertarik. Seorang murid Meng yang agak gemuk mendengar kata-kata Singhu dan menerobos kerumunan. Dia sudah lama ngiler karena Ye Xiaomu, tapi kultivasinya tidak setinggi dia. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bergerak. Tapi sekarang, Ye Xiaomu telah menjadi budak setengah iblisnya. Ini secara alami membuatnya bersemangat sampai ngiler. Dia membungkuk ke Singhu dengan berbagai cara dan hendak mengambil keindahan itu. Namun, saat tangannya yang gemuk terulur, itu diinjak oleh seseorang. Ah, siapa yang menginjak tanganku? Tianhu menjerit lebih buruk daripada babi yang disembeli. Tangannya hendak diremukan dan rasa sakitnya merembes ke tulang-tulangnya. Maaf, dia temanku. Kamu tidak bisa membawanya pergi. Fei Yun menginjak punggung tangan Meng Tianhu. Sol sepatunya terus berputar, menyebabkan tulang pria itu berderit. Ceritan Tianhu menjadi semakin keras. Ye Xiaomu telah menerima nasibnya. Lagi pula, kultivasinya telah lumpuh dan dia hanya bisa menjadi budak setengah iblis. Dia telah melihat adegan ini berkali-kali. Dia tidak mau, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia tidak mengharapkan seseorang membela dirinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sepatu, celana, pakaian Feng Fei Yun, dan wajah tampan dan teguh itu. Dia merasakan jejak keakraban. Oh benar, saudara Feng yang bersama Meng Taiyue. Dia hanya pernah melihatnya sekali. Dia tidak berharap dia membela dirinya dan menyinggung Meng. Dia adalah budak setengah iblisku. Dasar bajingan, sepupuku akan membunuhmu. Meng Tianhu bukanlah seorang jenius di Meng tetapi dia adalah mandat surga tingkat 6. Dia tidak bisa lepas dari cengkeraman Fei Yun tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Seolah-olah besi berat menekan punggung tangannya. Budak setengah iblis, kamu pikir kamu siapa sampai mengatakan itu? Feng Fei Yun mengerahkan lebih banyak kekuatan dan memelototi para pembudidaya dari Meng, mari kita lihat siapa yang punya nyali hari ini. Sepupu Singhu, selamatkan aku. Teriak Tianhu, tangannya berdarah karena menginjak-injak. Singhu bergerak mendekat dan dengan dingin berkata, Berat, apakah kamu mencoba membela setengah iblis? Nasibmu akan sengsara jika menyinggung Meng kami. Apakah begitu? Aku lupa memberitahumu, aku juga setengah iblis. Fei Yun sama sekali tidak peduli dengan ancaman Singhu. Dia memiliki ekspresi riang di wajahnya sambil mengerahkan lebih banyak kekuatan di kakinya. Bang! Tangan Meng Tianhu diinjak menjadi bubur berdarah. Separuh lengannya hancur, dan dia pingsan karena kesakitan. Feng Fei Yun menendang tubuh gemuknya. Dia menabrak dinding dan jatuh seperti babi mati. Jika bukan karena fakta bahwa membunuh dilarang di istana pertempuran, dia pasti sudah membunuh Tianhu. Lusinan setengah setan datang dan membantu Zhan Yue dan Ye Xiaomu berdiri. Mereka berdiri di belakang Feng Fei Yun dan tidak menunjukkan kelemahan apapun. Mereka tidak perlu takut sekarang karena mereka telah menemukan tulang punggung mereka. Feng Fei Yun adalah tulang punggung mereka sekarang. Singhu sama sekali tidak memandang Tianhu dan mencibir, setengah iblis lainnya. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu sombong. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Mengapa membuang-buang waktu berbicara dengan setengah iblis? Bunuh saja dia. Seorang pria terbang keluar dari belakang Singhu. Ini adalah seorang jenius dari Meng bernama Meng Tianyu. Dia bukan seorang jenius sejarah tetapi dia tidak jauh lebih lemah. Selain itu, dia berada di tahap akhir dari level ke-9. Dia bisa terbang lebih dari 5 meter bahkan di bawah tekanan batu meteorik. Telapak tangannya memiliki cahaya redup dan sambaran petir. Dia membidik kepala Feng Fei Yun. Banyak orang di sekitarnya berteriak ketakutan. Meng Tianyu ini mampu menembakkan lampu listrik di bawah tekanan batu roh meteorit. Kultifasinya tidak biasa, mungkin dia tidak jauh lebih lemah dari jenius tingkat epik Meng Singhu. Feng Fei Yun tidak bergerak dan dengan tenang berkata, di mana hukumnya? Ini adalah istana pertempuran. Mengmu benar-benar sombong, berani membunuh orang di sini. Seorang senior dari Meng sedikit mengernyit dan menghentikan Meng Tianyu. Bagaimanapun, ini adalah istana pertempuran. Tidak peduli seberapa kuat Meng, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah di sini. Mereka tidak bisa mengacaukan dukungan dari istana pertempuran. Tentu saja, para murid Meng berpikir bahwa Feng Fei Yun takut sehingga dia mengeluarkan istana perang. Mereka memandang Feng Fei Yun dengan jijik. Dia hanya setengah iblis. Aliansi setengah iblis merasa lega setelah Feng Fei Yun menghancurkan telapak tangan Tianhu. Pada saat yang sama, mereka khawatir tentang Feng Fei Yun, takut Meng akan membunuhnya. Untungnya, saudara Feng waspada dan mengeluarkan istana perang untuk menyelamatkan nyawanya. Aliansi setengah iblis menghela nafas lega. Mata Meng Tianyu dingin dengan petir yang masih berkelap-kelip di tangannya. Jika bukan karena senior dari Meng yang menghentikannya, dia pasti sudah membunuh setengah iblis yang arogan ini. Tetua klan Meng membisikkan sesuatu ke telinga Meng Tianyu. Setelah Meng Tianyu mendengar ini, sudut mulutnya tiba-tiba terangkat ketika dia tersenyum dan berkata, Nak, melihat bagaimana kamu berani menghancurkan lengan murid Meng klan saya, itu menunjukkan bahwa kamu adalah seorang pria dengan keberanian. Apakah anda berani melawan saya di alam kematian? Yesya Omu sangat pucat dengan dua setengah iblis mendukungnya. Dia menggelengkan kepalanya pada Feng Fei Yun, Meng Tianyu sangat kuat. Meskipun dia bukan seorang jenius sejarah, kecakapan pertempurannya tidak jauh lebih lemah dari Meng Xing Hu. Kakak Feng, kamu bukan tandingannya. Cedera Zan Yue lebih buruk daripada cedera Yesya Omu. Dan Tiannya ditembus oleh pedang Meng Xing Hu. Dia juga menyarankan, dia melakukan ini dengan sengaja. Dia ingin saudara Jin Feng melawannya di alam kematian. Lalu, dia bisa membunuh dan mempermalukanmu tanpa rasa takut. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Jangan khawatir, aku tidak akan tertipu. Feng Fei Yun menganggup dan mengeluarkan dua pil Buddha lagi. Dia diam-diam memberi makan mereka ke Yesya Omu dan Zan Yue sebelum beralih ke Meng Tianyu. Meng Tianyu berpikir bahwa Feng Fei Yun takut dan tidak berani melawan. Dia membusungkan dadanya dan mengangkat hidungnya. Jika kamu bisa mengalahkanku, Meng kami tidak akan mengejar masalah kamu menghancurkan lengan sepupu Tianhu. Kami juga akan memberikan batu roh sebagai permintaan maaf kepada empat pemuda yang terluka dari aliansi setengah iblis. Tetapi jika Anda tidak berani bertarung, para ahli kami akan mencabik-cabik Anda saat Anda meninggalkan istana pertempuran. 853 Maksudmu apa yang kamu katakan? Feng Fei Yun pura-pura tergoda. Seorang senior dari Meng melangkah maju dan berkata, Anak muda, jika kamu bisa mengalahkan Tianyu, kami tidak akan mengejar masalah lengan Tianhu lagi. Kami juga akan memberimu batu roh sebagai permintaan maaf kepada empat pemuda yang terluka dari half aliansi iblis. Apakah kamu serius? Feng Fei Yun bertanya. Orang tua ini adalah tetua ketujuh dari klan Meng. Kata-kataku cukup untuk mewakili seluruh klan Meng. Tetua dari klan Meng berkata, Orang tua ini sangat kuat. Meskipun batu meteorik ditekan, dia masih memiliki cahaya redup di sekelilingnya. Untayan hukum mengalir di sekelilingnya. Dia benar-benar orang yang hebat di Meng. Sangat baik, sudah diputuskan kalau begitu. Feng Fei Yun dengan senang hati setuju. Hati Half Demon Alliance tenggelam. Mereka tahu bahwa Feng Fei Yun telah jatuh ke dalam perangkap Meng. Feng Fei Yun adalah setengah iblis namun dia masih menghancurkan telapak tangan seorang anggota Meng. Ini sama dengan menamparkan wajah Meng. Bagaimana mungkin Meng membiarkan setengah iblis ini pergi dengan begitu mudah? Siapapun dapat melihat bahwa Meng sedang menyiapkan jebakan untuk Feng Fei Yun. Begitu dia memasuki alam kematian, Meng Tianyu pasti akan memukulinya. Meng ingin semua orang tahu bahwa prestise mereka tidak bisa tersinggung. Seorang anggota Meng bukanlah seseorang yang bisa diganggu oleh setengah iblis. Di masa lalu, selalu Meng yang mengintimidasi setengah setan, bukan sebaliknya. Dibandingkan dengan aliansi setengah iblis, Meng mencibir. Kakak Feng, aku akan bertarung menggantikanmu. Seorang pria parubaya dengan pengalaman lebih dari 300 tahun melangkah maju. Dia juga memiliki garis keturunan iblis dan cukup kuat di puncak mandat surga tingkat 9. Aku akan pergi. Lagipula hidupku tidak terlalu berharga. Seorang setengah iblis tua berkata. Dia ingin pergi ke tempat Feng Fei Yun. Feng Fei Yun cukup tersentuh. Dia merasa bahwa aliansi setengah iblis ini tidak takut mati. Mereka hanya tidak ingin mati sia-sia. Itu sebabnya mereka memilih bertahan. Jangan khawatir semuanya, aku akan keluar hidup-hidup. Feng Fei Yun berkata dengan percaya diri. Feng Fei Yun dan Meng Tianyu pergi untuk menandatangani perjanjian. Seorang wanita cantik mengenakan gaun biru menyerahkan perjanjian kepada mereka. Dia cantik dan berusia sekitar 20 tahun. Matanya sangat cerah saat dia menatap Fei Yun dengan simpati. Meng Tianyu dengan mudah menulis namanya pada perjanjian itu dan berbalik untuk melihat Fei Yun sebelum mencibir. Ini hanya perjanjian kematian. Mengapa saya tidak berani menandatanganinya? Feng Fei Yun memegang pena perunggunya dan berhenti sejenak sebelum menulis namanya. Meng Tianyu. Feng Fei Yun. Meng Tianyu menghela nafas lega setelah melihat tanda tangan Feng Fei Yun. Matanya menjadi dingin ketika dia menatap Feng Fei Yun seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Setelah memasuki dunia kematian, aku akan memukulmu sampai kamu memohon kematian. Saya akan memberitahu Anda bahwa prestisemeng tidak boleh dikacaukan. Dia mendengus dingin dan memasuki alam rahasia kematian. Feng Fei Yun menggosok dagunya dan tidak mengingat kata-kata Meng Tianyu. Sebagai gantinya, dia menoleh ke gadis cantik bergaun biru dan bertanya, ku dengar memenangkan pertempuran di istana pertempuran akan menghadiahimu dengan batu roh. Berapa? Lan Wan Jing merasa setengah iblis ini tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Mereka sudah menandatangani perjanjian hidup dan mati dan dia masih ingin memenangkan batu roh. Tetap saja, dia berkata dengan sabar, pertempuran alam rahasia biasa, satu batu roh untuk setiap kemenangan. Hadiah untuk memenangkan pertandingan di alam rahasia kematian adalah sepuluh batu spiritual. Sedikit sekali, Feng Fei Yun bertanya. Bagaimana bisa begitu banyak ahli datang untuk bertarung dengan hadiah kecil dari batu roh? Lan Wan Jing memutar matanya ke arah Feng Fei Yun, semakin sering kamu menang, semakin banyak batu roh yang akan kamu dapatkan. Semakin tinggi kultivasi para pembudidaya, semakin banyak batu roh hadiahnya. Tentu saja, sebelum pertempuran dimulai, setiap orang harus membayar batu roh terlebih dahulu. Feng Fei Yun tidak mengerti aturan istana pertempuran dan juga tidak mau. Berapa yang harus saya bayar untuk pertarungan saya melawan Meng Tianyu? Karena kamu bertarung di alam kematian dan ini adalah pertarungan antara mandat surga tingkat sembilan. Kamu harus membayar sepuluh batu roh untuk setiap pertarungan. Selain itu, jika Anda kalah atau mati, Anda harus membayar sepuluh lagi. Kita harus membayar batu roh bahkan jika kita mati. Lan Wan Jing berkata, itulah mengapa setiap pembudidaya harus membayar sepuluh batu roh ke istana pertempuran sebelum memasuki alam kematian. Istana pertempuranmu pasti menguntungkan. Feng Fei Yun menghela nafas. Istana pertempuran adalah tempat bagi para pembudidaya untuk berlatih. Hanya para jenius yang benar-benar berbakat yang dapat memenangkan banyak batu roh dari istana pertempuran. Penggarap dengan bakat biasa hanya bisa datang ke sini untuk bertukar pengalaman tempur. Feng Fei Yun mengeluarkan dua puluh batu roh dan menyerahkannya kepada wanita cantik itu. Sepuluh adalah biaya dan sepuluh lainnya sebagai deposit. Jika Feng Fei Yun dibunuh oleh Meng Tianyu, sepuluh orang itu akan menjadi milik istana pertempuran. Fei Yun merasakan tekanan semakin ringan setelah memasuki alam kematian. Penindasan dari meteorik seton di kota telah hilang. Sebuah kekuatan besar mengalir keluar dari dantiannya dan mengalir ke seluruh tubuhnya seperti sungai yang mengalir deras melalui meridiannya. Feng Fei Yun dapat dengan jelas merasakan energi budis di tubuhnya menjadi lebih murni. Apakah ini manfaat berkultivasi di bawah tekanan meteorik spirit stone? Feng Fei Yun berada di puncak mandat surga sekarang. Dia akan menghadapi kesengsaraan kematiannya. Begitu dia melewatinya, dia akan terlahir kembali sebagai kultifator nirvana tingkat pertama. Ini adalah alam kematian. Ranah rahasia ini memiliki panjang dan lebar lebih dari 20 ribu mil. Itu bisa dianggap cukup luas. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Beberapa dari batu-batu ini sepanjang gunung, sementara beberapa hanya sebesar kepalan tangan. Ini adalah medan perang yang diubah dari alam rahasia tingkat rendah. Struktur ruang di sini sangat tidak stabil, sangat mirip dengan medan perang binatang buas di pagoda. Sosok Meng Tianyu dan Fei Yun muncul di dinding giyok istana pertempuran. Mereka hanya berjarak beberapa ratus meter dari satu sama lain di dunia kematian. Meng Tianyu mengenakan baju perang dengan lapisan spiritualitas di sekelilingnya. Dia tampak seperti dewa dan mencibir, saya tidak berharap Anda begitu bodoh untuk benar-benar memasuki alam rahasia kematian. Hari ini, saya akan membiarkan setengah iblis rendahan seperti Anda tahu apa itu kekuatan sebenarnya. Anda menghancurkan lengan seorang murid Meng, jadi saya akan menghancurkan wajah Anda. Apakah Anda mempercayai saya? Tentu saja. Feng Fei Yun cukup geli, namun, hanya dengan mengalahkanmu aku bisa mendapatkan kembali sepuluh batu rohku dari istana pertempuran, jadi aku tidak bisa kalah. Percakapan antara keduanya terdengar, menyebabkan penonton tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa bahwa setengah iblis ini pasti sudah gila karena kemiskinan. Dia masih memperebutkan sepuluh batu roh bahkan di ambang kematian. Setengah setan itu miskin sejak awal, tolong maafkan dia. Seorang anak ajaib dari Meng tersenyum. Ini dimulai. Meng Tianyu memancarkan energi roh yang luar biasa. Itu mencakup jarak beberapa ribu meter di sekelilingnya dan berubah menjadi segel. Dengan lambayan tangannya, segel itu terbang ke arah Feng Fei Yun dan menghancurkan batu-batu itu. Itu membawa kekuatan yang menghancurkan bumi. Feng Fei Yun tidak melawan. Dia menggunakan teknik gerakannya dan bergerak secepat bintang jatuh. Dia melompat dari satu batu ke batu lainnya dan menghindari serangan itu. Kamu cukup cepat. Meng Tianyu dengan dingin mendengus. Tubuhnya berubah menjadi buram, seperti meteor yang menembus meteorit. Begitu tubuhnya menyentuh batu, itu meledak dan berubah menjadi debu. Dari sini, bisa dilihat betapa kuatnya energi di sekelilingnya. Selain itu, kecepatannya bahkan lebih cepat dari Feng Fei Yun. Dia memegang pedang roh tebal dan berat yang diukir dengan rune dao. Dia menebas ke arah kepala Feng Fei Yun, menciptakan sungai pedang sepanjang seribu meter. Seolah-olah itu bisa menembus langit dan bumi. Bahkan penonton di luar dunia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pedang Meng Tianyu. Saat Feng Fei Yun hendak dibunuh, Feng Fei Yun mengeluarkan tongkat hitam entah dari mana dan mengayunkannya ke belakang kepala Meng Tianyu. Bayangan tongkat itu bergerak lebih cepat seperti kilatan hitam. Ledakan. Meng Tianyu, yang sangat menakjubkan beberapa saat yang lalu, sekarang terbaring di tanah. Tengkoraknya terasa seperti telah dihancurkan, dan kulit kepalanya telah amruk. Matanya dipenuhi keterkejutan, dan dia sangat tidak mau menerima ini. Dia ingin memaksakan dirinya untuk bangun. Berbaring. Kaki Feng Fei Yun sudah menginjak ke bawah. Angin puyuk emas mengembun di bawah kakinya seperti awan emas, melumpuhkan Meng Tianyu. Ledakan. Feng Fei Yun menginjak wajah Meng Tianyu dengan kekuatan besar. Tulang pipinya hancur dan kepalanya hampir meledak. Sederhana, lugas, dan kali ini, dia benar-benar menghancurkan wajahnya. Semua orang di luar alam rahasia kematian terkejut sampai tercengang, dan mereka tampak seperti membatu. Pemandangan di dinding batu giyok benar-benar terlalu berdarah, terlalu kejam, dan terlalu tidak terduga. Putra Meng yang bangga dari surga sedang diinjak oleh setengah iblis. Bahkan wajahnya amruk dengan darah menetes ke bawah. Meng Tianyu melolong di bawah kaki Feng Fei Yun. Suaranya sangat tidak menyenangkan, tapi dia tidak bisa lepas dari kaki Feng Fei Yun. Para pembudidaya Meng menjadi gila, terutama sesepuh tertinggi ketujuh. Wajahnya berubah menjadi hijau. Dia tidak berharap setengah iblis ini mengalahkan Meng Tianyu. Apakah dia benar-benar harus mengirim batu roh ke Liga Setengah Iblis untuk meminta maaf? Dia ingin menamparkan mulutnya sendiri. 854 Para pembudidaya Liga Setengah Iblis senang sekaligus terkejut. Mereka mengepalkan tangan mereka dengan perasaan gembira yang tak terlukiskan. Apa yang mereka tidak berani lakukan dilakukan oleh Feng Fei Yun. Selain itu, dia melakukannya di depan semua pembudidaya di sini, menginjak Meng Tianyu ke tanah. Tidak, itu tidak masuk hitungan. Jelas setengah iblis terkutuk yang menyergapnya dari belakang. Sepupu Tianyu tidak akan kalah kalau tidak. Seorang murid muda dari Meng berkata, Selama kamu bisa mengalahkan lawanmu di alam ini, kamu bisa menggunakan metode apapun. Kata Lan Wan Jing. Dia menatap setengah iblis di alam rahasia kematian dengan terkejut. Dia cukup terkesan. Dia sebenarnya berani menginjak wajah Meng Tianyu. Dia cukup berani. Feng Fei Yun tersenyum pada orang-orang di luar dan menginjak. Ledakan. Kepala Meng Tianyu meledak dan berubah menjadi kabut darah. Of. Penatua tertinggi ketujuh dari Meng memuntahkan darah karena marah. Setengah iblis membunuh jenius nomor satu Meng tepat di depannya. Di mana dia akan meletakkan wajahnya sekarang. Feng Fei Yun melemparkan mayat Meng Tianyu keluar dari alam dan berkata, Jika kejeniusanmu tidak yakin, maka datang dan bertarunglah. Ledakan. Setengah iblis ingin menantang semua ahli Meng. Berita ini menyebar seperti api ke seluruh istana pertempuran. Ini jelas merupakan berita yang meledak-ledak, dan banyak orang terkejut tak bisa berkata-kata. Tentu saja, ada juga orang yang menertawakannya, menganggapnya sebagai lelucon dan tidak terlalu memikirkannya. Tentu saja, ada juga yang penasaran dan datang ke luar kerajaan. Setengah iblis ini masih sangat muda, tidak lebih dari 30 tahun. Sepertinya dia cukup kuat untuk bisa membunuh Meng Tianyu. Klan Meng benar-benar menyedihkan diprovokasi oleh setengah iblis. Setengah iblis ini terlalu berani. Klan Meng adalah klan kuno yang telah ada selama lebih dari 80 ribu tahun dengan dasar yang kuat. Melawan klan Meng hanya akan menyebabkan kematian. Sudah lama sejak setengah iblis pemberani muncul. Ada banyak pembudidaya yang datang, dan banyak dari mereka berasal dari klan kuno dan tanah yang diberkati. Beberapa dari mereka memiliki hubungan baik dengan klan Meng, dan beberapa berseteru dengan klan Meng. Mereka sangat senang melihat klan Meng mempermalukan diri mereka sendiri. Aku akan membunuhnya. Mata Meng Singhu menjadi dingin saat dia mencengkeram pedangnya dengan erat. Dia ingin membunuh jalannya ke alam rahasia kematian dan mengambil nyawa Feng Fei Yun. Sepupu bintang harimau, kamu adalah seorang jenius sejarah dari klan Meng. Mengapa kamu harus berurusan dengan setengah iblis ini? Aku bisa membunuhnya. Klan Meng adalah klan kuno dengan fondasi yang dalam dan banyak orang jenius. Di generasi ini saja, ada enam jenius sejarah agung dan lebih dari sepuluh jenius yang bakatnya sangat dekat dengan alam sejarah agung. Semuanya telah mencapai rana ekstrim dari mandat surga. Pada saat ini, ada seorang jenius yang telah memasuki alam rahasia kematian. Jenius ini telah memahami jejak aturan hidup dan mati dan telah mencapai alam makhluk tercerahkan setengah langkah. Kekuatan tempurnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Meng Tianyu. Dia memiliki kekuatan untuk melarikan diri dari makhluk tercerahkan. Sayangnya, hanya butuh dua nafas untuk keajaiban ini mati di alam kematian, berubah menjadi kabut berdarah oleh tongkat Fei Yun. Meng Singhu, kamu adalah seorang jenius sejarah agung. Apakah kamu berani melawanku di alam rahasia kematian? Feng Fei Yun berdiri di alam rahasia kematian. Tongkat di tangannya masih berlumuran darah. Aura menakutkan terpancar darinya, menyebabkan seluruh batu apung itu bergetar. Banyak keajaiban dari klan Meng terkejut melihatnya berubah menjadi kabut berdarah. Setengah iblis ini sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Kultifator Half Demon Alliance menjadi bersemangat. Bahkan Meng Tai Yue, Li Lang, Ye Xiaomu, dan Zhan Yue Ming yang terluka parah merasakan darah mereka mendidih. Li Lang menahan rasa sakitnya dan tertawa, Meng Singhu, apakah kamu takut pada kakak Feng? Meng. Tentu saja dia. Lagi pula, kecakapan pertempuran saudara Feng tak tertandingi. Dia bisa menekannya dengan membalikan tangannya. Zhan Yue Ming tersenyum. Mereka melampiaskan Meng Tai Yue. Bagaimanapun, Meng Tai Yue telah diintimidasi dan dipermalukan oleh klan Meng. Murid-murid itu bahkan tidak memperlakukannya sebagai manusia. Sekarang ada kesempatan untuk menyerang Meng, mereka secara alami tidak akan melepaskannya. Huff. Dia hanya setengah iblis yang sedikit lebih kuat. Apa menurutmu aku takut padanya? Meng Singhu menatap Feng Fei Yun di alam rahasia kematian. Setelah menandatangani perjanjian, dia berubah menjadi sinar dan memasuki alam. Penggarap aliansi setengah setan secara bertahap menjadi tenang. Meng Singhu adalah seorang jenius sejarah agung dengan kekuatan pertempuran yang mengerikan. Zhan Yue Ming dan Ye Xiaomu bukan tandingannya bahkan saat bekerja sama. Kakak Feng mungkin kuat, tapi dia masih terlalu muda. Meng Singhu, kamu akhirnya mau masuk. Feng Fei Yun membawa tongkat pengangkat surga dan berdiri di atas sebuah batu besar di alam rahasia kematian dengan senyuman lucu. Hanya setengah iblis rendahan. Terlepas dari kata-katanya, Singhu sama sekali tidak memandang rendah Feng Fei Yun. Lagipula, Feng Fei Yun baru saja membunuh dua ahli dari klan Meng. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang lemah. Meng Singhu mengangkat tangannya ke langit dan memanggil roda harta karun. Itu sebesar batu kilangan dan memancarkan cahaya berwarna darah seperti matahari berwarna merah darah. Itu mulai berputar dan mengeluarkan suara mendengung. Singhu tidak memanggilnya saat dia bertarung melawan Ye Xiaomu dan Zhan Yue Ming, tapi sekarang, dia mengeluarkan senjata ampuh. Ini menunjukkan betapa pentingnya dia menempatkan Feng Fei Yun. Ini adalah harta roh kelas 4. Di klan Meng, hanya jenius sejarah agung yang bisa mendapatkan harta roh kelas 4 sebagai senjata. Aku mendengar bahwa begitu mereka menerobos ke nirvana, mereka akan diberi hadiah kelima harta roh kelas. Saudara Feng lebih rendah dari Singhu dalam hal harta roh. Dia mungkin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di luar alam kematian, banyak pembudidaya menjadi serius dan mulai menonton pertarungan. Roda harta karun roh peringkat 4 yang dikeluarkan Meng Singhu memang kuat. Itu menghancurkan semua batu besar dalam radius beberapa ratus mil menjadi bubuk. Petir berwarna darah mengalir di roda harta karun, dan cahayanya sangat terang sehingga orang bahkan tidak bisa membuka mata. Harta roh kelas 4 disebut Dominating Armaments di Dinasti Jin. Mereka sangat langka dan kuat. Harta karun roh kelas 4 memang harta yang bagus, tapi itu tergantung siapa yang memegangnya. Kata Feng Fei Yun, kecepatannya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat dan dia menghilang dari tempat itu. Detik berikutnya, dia berdiri di atas harta karun itu. Dia mengulurkan telapak tangannya yang besar, ingin mengambil harta itu dari tangan Singhu. Mencoba mencuri harta roh kelas 4. Kamu mencari kematian. Singhu sangat gembira dan menyalurkan semua kekuatannya ke arah Feng Fei Yun. Namun, roda itu melambat 10 meter dari Feng Fei Yun. Akhirnya berhenti dan jatuh ke tangan Feng Fei Yun. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Singhu menyalurkan energinya lagi, ingin berkomunikasi dengan roh harta untuk mengambilnya kembali. Sayangnya, itu tidak berguna. Roh harta tampaknya berada di bawah kendali lawan. Ini adalah pertama kalinya Singhu merasa takut. Feng Fei Yun melihat harta karun di tangannya dan memainkannya sebentar. Dia tampaknya telah menguasainya sepenuhnya dan tersenyum, biar kutunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Ledakan. Cahaya merah darah terbang keluar dari roda harta karun seperti pedang merah darah. Meng Singhu menjerit sengsara saat dia dikirim terbang. Cahaya berwarna darah ini tidak membunuh Meng Singhu. Itu hanya menembus dantiannya dan melumpuhkan kultifasinya. Kamu, kamu benar-benar melumpuhkan kultifasiku. Kamu setengah iblis rendahan, kamu sudah mati. Singhu batuk darah. Wajahnya sepucat selembar kertas. Tidak ada jejak arogansi dan dominasi seorang jenius sejarah sama sekali. Ledakan. Feng Feiyun menendang dan mematahkan kakinya, aku rendahan. Siapa bilang aku harus rendah hati? Mengapa saya merasa anda bahkan lebih rendah dari saya? Wajah Singhu berputar karena rasa sakit dan meringkup di tanah seperti anjing sambil memaki Feng Feiyun. Dia mengklaim bahwa ada jenius yang lebih kuat dari Meng yang akan membalaskan dendamnya. Oh, klan Meng memiliki keajaiban surgawi yang lebih kuat darimu. Pergi dan undang mereka. Aku akan menunggu mereka di sini. Hari ini, saya akan memberitahu dunia bahwa setengah iblis tidak lemah. Mereka tak terkalahkan di ranah yang sama. Feng Feiyun mengangkat Singhu dan melemparkannya keluar dari kerajaan. Dia memandang sesepuh tertinggi ke tujuh dan berkata, Apa yang kamu katakan sebelumnya? Saya mendengar Meng Anda ingin meminta maaf kepada liga setengah iblis dan memberi kami batu roh. Apakah itu benar? Anak muda, kamu berlebihan. Apakah Anda benar-benar berpikir Meng saya tidak punya siapa-siapa? Aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh tetua agung ke tujuh, dan cahaya putih keluar dari punggungnya, melonjak dengan niat membunuh. Batuk, Old Meng, apakah kamu mencoba menggertak yang lemah? Seorang lelaki tua botak dengan rantai emas ungu di lehernya berjalan keluar dengan senyum mengejek di wajahnya. Haha, saya pikir Meng benar-benar dikalahkan. Generasi muda mereka bahkan tidak bisa mengalahkan junior dari liga setengah iblis. Mereka sebenarnya membutuhkan senior mereka untuk mengambil tindakan. Mendesah. Kapan klan Meng jatuh ke keadaan yang tak tertahankan? Seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah hitam berkata dengan senyum eksentrik. Pria tua botak dan pria tua berjubah hitam berambut putih itu sama-sama tetua tertinggi. Selain itu, mereka tidak rukun dengan klan Meng. Pada saat ini, melihat para jenius muda dari klan Meng menderita kekalahan demi kekalahan, dan bahkan penanaman seorang jenius sejarah agung lumpuh, mereka sangat bahagia. Wajah tetua tertinggi ketujuh berganti-ganti antara merah dan ungu. Dia menarik tangannya dan berkata, pergi undang Singlong dan Singheng untuk keluar dari pengasingan. Segera, seorang murid muda bergegas kembali ke Meng klan. 855. Tidak lama kemudian, dua jenius sejarah Meng tiba di binatang roh mereka. Mereka melompat turun dari belakang binatang roh mereka ketika mereka masih 30 meter di atas tanah. Mereka mendarat tepat di luar istana pertempuran dengan jijik di mata mereka. Mereka adalah Singlong dan Singhen. Mereka telah mencapai batas amanat surga dan mengasingkan diri untuk mencapai tingkat pertama nirvana. Mereka telah meninggalkan catatan gemilang di istana pertempuran, membuat para jenius yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Sekarang mereka keluar pada saat yang sama, para pembudidaya muda lainnya mundur. Mereka tahu bahwa keduanya adalah raja muda yang tak terkalahkan. Di mana setengah iblis yang berani menantang kita. Aku akan membunuhnya, aku harus segera kembali untuk mengasingkan diri. Mata Singlong menakutkan, rambutnya hitam dan armornya compang kemping. Rumor mengatakan bahwa baju besi ini digali dari makam kultifator kemunculan surga. Itu memiliki seuntai hukum dao yang ditinggalkan oleh pembudidaya munculnya surga yang sudah mati. Pertahanannya melampaui harta roh peringkat keempat. Seorang pemuda dari Meng datang dan berkata, setengah iblis itu berada di alam kematian ketiga, mengaku tidak terkalahkan di level yang sama. Haha, tak terkalahkan di level yang sama. Dia, mata Meng Singlong dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya saat dia tiba di alam rahasia kematian ketiga. Dia melihat gambar di dinding giok dan berkata, dia sudah mati. Aliansi setengah iblis kesal. Seorang setengah iblis muda bertanya, siapa dia? Kenapa dia begitu sombong? Singlong dengan dingin memelototi setengah iblis itu dan melambaikan lengan bajunya. Embusan angin meniup setengah iblis itu beberapa puluh meter jauhnya, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Mandat surga tingkat ketujuh tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan di bawah tekanan batu meteorik. Namun, Meng Singlong masih bisa melepaskan hembusan angin untuk menerbangkan mandat surga tingkat delapan. Ini cukup menakutkan. Siapa saya? Anda bahkan tidak mengenal saya. Singlong perlahan berjalan menuju setengah iblis dan mengeluarkan setiap kata, saya kakak laki-laki Singhu, Singlong. Setengah iblis terkutup melumpuhkan kultivasi saudara laki-laki saya, bahkan seratus setengah iblis pun tidak dapat menebusnya. Meng Singlong, apa yang kamu lakukan? Ini adalah istana pertempuran. Beraninya kau membunuh seseorang di sini. Meng Taiyue bisa melihat niat membunuh di mata Singlong. Taiyue, kamu adalah murid dari klan Mengku. Bagaimana kamu bisa berbicara untuk setengah iblis? Meng Singhen mengejar Meng Taiyue dan menepuk bahunya dengan kilatan dingin. Meng Singhen menamparkan bahu Meng Taiyue dua kali dengan kekuatan tersembunyi. Darah menyembur keluar dari mulut Meng Taiyue dan organ dalamnya pecah oleh kekuatan tersembunyi. Kedatangan Meng Singlong dan Meng Singheng menekan momentum Half Demon League dengan sikap yang kuat. Banyak pembudidaya berkumpul di luar alam rahasia kematian, termasuk banyak gua surga kuno dan rumah-rumah abadi. Namun, mereka semua menggelengkan kepala. Meng Klan adalah klan besar dengan sejarah panjang. Beberapa setengah setan tidak bisa melawan mereka. Hari ini, mereka pasti akan menderita penindasan berdarah. Setengah iblis di alam rahasia kematian mungkin kuat, tapi dia jelas bukan tandingan Singlong. Ditambah lagi, klan Meng juga memiliki Singhen, keduanya berada di alam ekstrim mandat surga. Kecakapan pertempuran mereka tidak terkalahkan di dunia ini. Jenius sejarah di tingkat ke-9 awal sudah tak terbendung. Singlong dan Singhen berada di puncak mandat surga tingkat 9 dan bisa melawan makhluk tercerahkan biasa. Singlong mencibir, Tentu saja aku tidak akan membunuh di dalam istana pertempuran, tetapi melumpuhkan beberapa setengah setan adalah hal yang mudah. Meskipun kekuatan Meng Singlong ditekan oleh batu roh meteorik, dia masih ganas seperti sebelumnya. Dia menginjak tanah dan menghancurkan sepotong batu giyok. Tubuhnya seperti harimau ganas saat dia meninju ke arah dan tian setengah iblis di depannya. Tinjunya bersinar dengan kecemerlangan putih dan tumbuh lebih besar seolah-olah itu telah berubah menjadi sepotong logam suci. Singlong, kamu terlalu jauh. Delapan setengah iblis mandat surga tingkat 9 datang untuk membantu menghentikan serangan Singlong. Ledakan. Delapan setengah iblis mandat surga tingkat 9 memuntahkan darah pada saat yang sama dan terpesona. Mereka tidak bisa menghentikan tinju Singlong sama sekali. Semut, kekuatan seorang jenius sejarah bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Armor Singlong memancarkan cahaya redup. Tinjunya berubah menjadi bintang dengan kekuatan yang lebih menakutkan, memaksa para senior untuk mundur beberapa langkah. Setengah iblis di depan Singlong pucat karena ketakutan. Dia mengumpulkan keberaniannya, ingin bertarung sampai mati. Pada saat ini, sosok tampan dan riang berdiri di depannya. Matanya agak merah, dan dia memancarkan aura heroik yang sulit diatur. Bola api muncul di tangannya, mengembun menjadi awan api, dan dia mendorongnya keluar. Ledakan. Pukulan Meng Singlong terasa seperti membentur dinding besi. Kekuatan yang menghanguskan dan menakutkan melonjak kembali dari tinjunya, langsung membuatnya terbang. Tubuhnya terbang mundur puluhan meter sebelum dia bisa berdiri kokoh. Meng Singlong menatap tinjunya yang terbakar, lalu ke pemuda yang gagah dan tampak tangguh, dan mengerutkan kening dalam-dalam. Feng Feiyun memadamkan api dan memelototi Singlong, jadi hanya ini yang bisa dilakukan oleh seorang jenius sejarah. Aliansi setengah iblis tertegun sejenak sebelum menjadi gembira. Mereka tahu bahwa Saudara Feng lebih unggul dalam pertukaran itu. Bahkan Singlong terpesona. Ya Tuhan, kecakapan pertempuran Saudara Feng terlalu kuat. Siapa bilang tidak ada ahli di antara setengah iblis? Saudara Feng adalah yang terkuat di antara kami, tak terkalahkan di level yang sama. Seorang gadis aliansi setengah iblis yang cantik membawakan secangkir Teo untuk Feng Feiyun. Dia memandang Feng Feiyun dengan malu-malu dan menundukkan kepalanya setelah Feng Feiyun menerima cangkir itu. Terima kasih. Feng Feiyun menyesap dan mengembalikan cangkirnya. Gadis Half Demon Alliance merasa tersanjung. Tidak ada yang pernah mengucapkan terima kasih padanya sebelumnya. Wajahnya menjadi lebih merah saat dia tergagap, kamu harus mengalahkan orang-orang jenius dari Meng. Mereka memiliki banyak budak setengah iblis. Beberapa dikirim ke tambang sementara yang cantik dikirim ke rumah bordil rendahan. Mereka diperlakukan lebih buruk daripada budak. Anda harus mengalahkan mereka dan memberitahu mereka bahwa ada ahli di antara kita, bukan makhluk rendahan yang bisa dipermalukan sesuka hati. Ada air mata di matanya. Dia menganggap Feng Feiyun sebagai pahlawannya dan tidak ingin dia dikalahkan oleh para jenius Meng. Para pembudidaya dari Half Demon Alliance terdiam, mengepalkan tangan dan gigi mereka. Mereka adalah eksistensi yang kuat di antara setengah iblis. Mampu bergabung dengan aliansi setengah iblis berarti hidup mereka lebih baik. Setengah iblis yang tak terhitung jumlahnya hidup sepuluh kali, tidak, seratus kali lebih sengsara dari mereka. Rasanya seperti hidup di neraka. Feng Feiyun berbicara dengan serius, jangan khawatir, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang dapat mengalahkan saya. Arogan, Singlong mendengus dan mengayunkan tinjunya, aku bahkan tidak menggunakan 30% dari kekuatanku. Jika aku berusaha sekuat tenaga, aku bisa mengalahkanmu dalam sepuluh gerakan. Apakah begitu? Kalau begitu ayo bertarung di alam kematian. Feng Feiyun bahkan tidak melihat Singlong. Dia berjalan ke petugas cantik dan bertanya, Nona, berapa banyak batu roh yang saya menangkan? 3. Berturut-turut Anda telah memenangkan total 70 batu roh, dan setelah dikurangi 10 batu roh yang Anda menangkan dari dua pertempuran lainnya dan 10 batu roh yang Anda pertaruhkan di istana pertempuran, Anda akan menerima total 60 batu roh. Batu jika Anda kehilangan pertempuran berikutnya. Kata-kata Lan Wan Jing mencoba menghalangi Feng Feiyun untuk melawan Singlong. Bagaimanapun, Singlong telah memenangkan 18 pertempuran berturut-turut di istana pertempuran. Dia sangat kuat. Dia tidak mengira Feng Feiyun adalah tandingan Singlong. Lagi pula, tidak banyak orang jenius yang bisa memenangkan 18 pertempuran berturut-turut. Sedikit sekali, Feng Feiyun sedikit tidak puas. Wajah Lan Wan Jing anggun tapi dingin, jika kamu bisa memenangkan pertempuran berikutnya, kamu akan segera mendapatkan 80 batu. Baiklah. Feng Feiyun menandatangani perjanjian itu lagi dan memasuki alam kematian. Singlong tidak takut pada Feng Feiyun. Dia menandatangani perjanjian tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki ranah, dia tidak lagi ditekan oleh batu meteorit. Tubuhnya tiba-tiba naik ke langit, seperti naga yang muncul, memandang rendah segalanya. Gelombang energi roh yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dari tubuhnya seperti riak di langit. Dia mengulurkan jari dan menunjuk ke langit. Gelombang pedang berdiameter 1 meter menusuk ke arah Feng Feiyun. Gelombang pedang mimpi. Ini adalah salah satu seni berharga keluarga Meng. Kekuatannya sangat besar, dan diciptakan oleh orang bijak dari keluarga Meng di tahun-tahun terakhirnya. Kultivasi orang bijak itu mencapai surga, dan dia pernah menggunakan gelombang pedang ini untuk menghancurkan meteor di luar angkasa. Feng Feiyun menggunakan swift samsara dan tubuhnya berubah menjadi angin puyuh. Dia bola balik melalui alam begitu cepat sehingga hanya bayangan yang bisa dilihat. Tubuh Meng Singlong juga berubah menjadi angin puyuh, melepaskan sejenis kecepatan yang cepat. Di dalam angin puyuh, dia menunjuk dengan jarinya lagi, dan gelombang pedang mimpi suan lainnya terbang keluar. Feng Feiyun menggunakan tangannya sebagai pedang dan menebas di udara. Seekor naga emas terbang keluar dari lengannya, membawa kekuatan sobek yang kuat. Itu bertemu langsung dengan Dream Swat Wave. Ketika keduanya bertabrakan, seluruh dunia bergetar hebat. Dharma tanpa batas. Feng Feiyun menyatukan tangannya dan tubuhnya meledak dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Dia perlahan mendorong tangan Buddha emas, menekan Singlong. Merasakan kekuatan siluet telapak tangan Buddha, Meng Singlong buru-buru memobilisasi baju besi kuno yang dia kenakan untuk memanggil seutas aura kultivator tahap ascension. Meskipun dia tidak mampu memblokir siluet telapak tangan Buddha, dia masih dikirim terbang sejauh ratusan Li, menghancurkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena baju besi kunonya, telapak tangan Feng Feiyun akan membunuhnya. 856. Sungguh seni Buddha yang kuat. Bahkan baju zirah Meng Singlong dengan jejak aura kemunculan surga tidak dapat menghentikannya. Ini jelas merupakan seni dewa yang melampaui gelombang pedang mimpi. Di belakang pemuda berpakaian umu itu, seorang ahli strategi melambai-lambaikan kipas bulu berkata. Pada saat ini, tuan muda berjubah umu sedang duduk di kursi batu kecubung yang diukir dengan burung finiks. Ada banyak ahli yang menjaganya, dan ada sebanyak enam ahli taktik yang sangat cerdas. Para ahli strategi ini sangat cerdas. Mereka memperhatikan bahwa bangsawan muda berbaju umu tertarik pada pertempuran antara setengah iblis dan Meng, jadi mereka semua angkat bicara. Ahli strategi lain berkata, setengah iblis ini sangat istimewa. Pertama, dia mengeluarkan pelet Buddha yang tidak lebih lemah dari pelet roh peringkat ke-7. Sekarang, dia menggunakan seni Buddha tertinggi dari sekte Buddha. Sepertinya dia benar-benar memiliki pemurni pil besar peringkat ke-9 di belakangnya, seorang biksu tinggi. Ada ribuan kuil Buddha kuno di wilayah musim. Satu-satunya yang dapat diberi peringkat adalah kuil pencerahan, yang didirikan oleh Buddha pencerahan agung 120 ribu tahun yang lalu, dan kuil Buddha non-Zen, yang memiliki kuil ke-9 artefak Buddha kelas. Tetapi tidak peduli apakah itu kuil hati yang tercerahkan atau biara Buddha Zen, tidak ada satupun biksu senior yang dapat mencapai tingkat alkemis kelas 9. Ahli strategi lain datang dan membungku kepada bangsawan muda berbaju ungu, saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Setengah iblis ini muncul di pasar surgawi 4 hari yang lalu dan berhubungan dekat dengan Meng Taiyue dari klan Meng. Kemudian Meng Taiyue menggunakan kekuatan Meng klan untuk membantunya menemukan seorang wanita. Aku tidak ingin tahu apa yang dia lakukan akhir-akhir ini. Aku hanya ingin tahu di mana dia sebelum hari kelima, kata bangsawan muda itu. Eh, belum ada informasi pasti. Ahli strategi berlutut di tanah dan gemetar. Bangsawan muda itu melambai-lambaikan kipasnya dan mendengus, bukankah kalian selalu membual tentang mahatau? Kenapa kalian bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu? Saya sangat kecewa. Ahli strategi bersujud dan berkata dengan gemetar, setengah iblis ini adalah seseorang yang tidak dapat kita hitung. Informasi ini dikumpulkan dari divisi takdir musim. Sepertinya divisi takdir musim perlu diatur ulang. Kata bangsawan muda itu. Ledakan. Orang lain berlutut di belakangnya. Itu adalah sesepuh tertinggi dari batalion takdir musim. Dia berbicara dengan ketakutan dan gentar, menurut informasi terbaru, ada ryak spasial samar di pegunungan Kalpa 4 hari yang lalu. Menurut analisis, setengah iblis itu datang dari wilayah lain dan menghadapi badai spasial di lubang cacing. Dia tersapu ke pegunungan Kalpa dan Meng Taiyue membawanya keluar. Bangsawan muda memerintahkan orang untuk menyelidiki latar belakang Feng Feiyun saat Feng Feiyun melawan Meng Singhu. Hanya dalam 15 menit, semua jejak pergerakan Feng Feiyun di dinasti tengah ke-6 ditemukan. Bahkan untuk beberapa hal yang tidak dapat ditemukan, sejumlah besar master kebijaksanaan akan bergandengan tangan untuk menghitung dan menebak situasi yang paling mungkin dan kemudian melaporkannya. Meskipun itu hanya informasi satu orang, jumlah tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan tidak dapat diukur. Dari sini, dapat dilihat bahwa bangsawan muda dapat mengerahkan banyak kekuatan. Kalian semua, bangun! Mata bangsawan muda itu berkedip seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Baru pada saat itulah Penatua Agung dan ahli taktik dari divisi rahasia menghela nafas lega dan perlahan berdiri. Penatua tertinggi berkata, ada berita sebelumnya. Gadis yang dicari oleh setengah iblis bernama Feng Feiyun telah melintasi platform formasi dan tiba di ibu kota. Dia sangat cantik dan memiliki kultivasi yang luar biasa. Seorang guru kebijaksanaan mencoba untuk menghitungnya tetapi dilawan olehnya. Dia bahkan menggunakan hukum pembunuhan rahasia surga untuk melukainya dan melumpuhkan kecerdasannya. Oh, sangat kuat! Tuan muda berjubah ungu menjadi tertarik. Dia tersenyum tipis dan berkata, di mana wanita itu sekarang? Penatua tertinggi unit rahasia surga menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sangat terampil sebagai guru kebijaksanaan dan kultivasinya juga sangat kuat. Kami tidak dapat menghitung atau melacaknya. Huff, itu hanya seorang gadis kecil. Aku akan melawannya. Seorang ahli strategi tua dengan kipas bulu di belakang bangsawan muda menutup matanya. Tubuhnya bersinar terang saat gelombang hukum rahasia surga terpancar dari tubuhnya dan menutupi seluruh ibu kota. Ini adalah seorang guru kebijaksanaan yang kuat yang telah berkultivasi di dalam istana dewa sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri di belakang bangsawan muda. Huff! Setelah beberapa saat, tubuh ahli strategi tua itu bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia kemudian jatuh langsung ke tanah dan pingsan. Jiwanya ditebas oleh hukum pembunuhan rahasia surga lawan. Dia tidak akan bisa membuka matanya lagi. Ahli strategi lainnya memiliki ekspresi jelek saat dia menatap pria tua di tanah. Ekspresi bangsawan muda itu tetap tenang dari awal sampai akhir, menarik. Setengah iblis yang berbeda dan gadis yang kuat. Dia melihat ke dinding batu giok dan bertanya berapa putaran yang telah mereka lawan. Hampir 800, setengah iblis ini sangat kuat. Di dalam alam kematian, Feng Feiyun tidak tahu bahwa seseorang sedang menyelidikinya. Dia masih bertarung melawan Meng Singlong. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Jika Feng Feiyun benar-benar ingin mengalahkan Singlong, dia hanya membutuhkan paling banyak dua gerakan. Pertarungan keras ini hanya untuk dilihat oleh para pembudidaya Meng. Jika dia menunjukkan terlalu banyak kekuatan, maka para pembudidaya Meng akan ketakutan. Itu akan terlalu membosankan. Telur ulat sutra emas. Tubuh Feng Feiyun berubah menjadi telur dewa. Cahaya Buddha menutupi seluruh tubuhnya dan menciptakan dunia emas. Dengan kekuatan yang luar biasa, itu menekan Singlong. Singlong tahu bahwa Dharma Feng Feiyun sangat kuat, jadi dia tidak berani meremehkan lawannya. Dia memanggil harta roh peringkat keempat dan menyalurkan semua kekuatannya untuk melepaskan serangan 30 kali lipat. Saatnya mengakhiri ini. Tangan Feng Feiyun terulur dari telur dengan sinar kemasan. Krune Budis menari di telapak tangannya saat dia menamparkan harta roh Singlong ke tanah. Dia kemudian melangkah maju dan meninju Singlong. Ledakan. Meng Singlong diserang oleh kekuatan besar. Armor kuno di tubuhnya bersinar lagi dan memblokir sebagian besar kekuatannya. Dia meraung, aku tak terkalahkan. Ledakan. Feng Feiyun melepaskan segel Buddha lainnya di dada Singlong, menyebabkan dia muntah darah. Armor kuno miliknya hampir retak. Boom, boom. Feiyun tampak seperti dewa perang dengan jijik di matanya. Dia melepaskan lima segel berturut-turut, memaksa Singlong mundur. Retakan mulai muncul di armornya. Segel Buddha ini disebut Dharma Tanpa Batas. Itu adalah salah satu Dharma yang dipahami Feng Feiyun dari diagram pertama Kitab Suci Ulat Emas. Diagram pertama memiliki 3.000 transformasi, yang berarti ada 3.000 Dharma, dan masing-masing darinya adalah kemampuan yang menghancurkan dunia. Namun, Feng Feiyun menggunakan pemahamannya sendiri untuk memadatkan 3.000 Dharma ini menjadi 3, Dharma Tanpa Batas, Telur Ulat Sutra Emas, dan Gambar Seribu Buddha. Dharma Budis Tanpa Batas adalah kemampuan ilahi yang ofensif. Telur Buddha Ulat Emas adalah seni dewa pertahanan. Seribu gambar Buddha berarti Feng Feiyun dapat berubah menjadi 3.000 gambar berbeda. Feng Feiyun hanya menggunakan 20% dari kekuatan Dharma Tanpa Batas. Kalau tidak, dia bisa membunuh Singlong dengan satu telapak tangan. Dren Dao didirikan, abis tak berujung. Meng Singlong belum pernah dipukuli sampai keadaan menyedihkan seperti itu sebelumnya. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya berlumuran debu dan darah. Pada saat ini, dia menggunakan seni rahasia, salah satu seni rahasia paling kuat dari klan Meng. Kekuatan yang bisa menembus seluruh alam rahasia meletus dari tubuhnya. Dia merobek celah hitam pekat di alam rahasia, dari mana aliran energi spasial melonjak keluar. Turun. Feng Feiyun melepaskan segel telapak tangan lainnya. Aura Buddha menjadi lebih kuat dan memusnahkan seni rahasia Singlong seperti awan emas. Tubuh Singlong juga terpengaruh. Armor kunonya meledak berkeping-keping dan cetakan telapak tangan berdarah muncul di dadanya. Feng Feiyun menyerang lagi dan langsung menghancurkan dan Tian Singlong. Singlong memuntahkan darah saat matanya menjadi redup dan redup. Dia berbaring di tanah seperti selembar kertas. Feng Feiyun meraih pergelangan kaki Singlong dan menyeretnya keluar dari alam rahasia. Dia melemparkannya ke arah para pembudidaya Meng dan berkata, jenius sejarah yang agung benar-benar tidak dapat menerima pukulan. Ekspresi para pembudidaya Meng menjadi gelap. Bagaimana setengah iblis ini bisa begitu kuat? Bahkan Singlong dikalahkan olehnya. Siapa lagi yang bisa menjadi tandingannya? Haha, jenius sejarah lain dari Meng telah lumpuh. Seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam tertawa. Apakah Meng Anda siap atau tidak? Apakah Anda ingin saya membantu Anda? Seorang kultifator muda dengan pedang besi di punggungnya berdiri di antara kerumunan. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung, sangat ingin bertarung melawan Feng Feiyun. Dia berbicara dengan nada serius dan sepertinya tidak mengejek Meng. Tapi di telinga para jenius Meng klan, itu seperti duri di sisi mereka. Meng Singhen berkata dengan percaya diri, masalah klan Meng kita secara alami harus ditangani oleh kita. Apa hak orang lain untuk ikut campur? Dia kemudian menoleh ke Feng Feiyun, kultifasi Anda memang tinggi, tapi saya telah melihat batas Anda. Itu cukup untuk menekan Anda. Oh, Anda begitu percaya diri, Feng Feiyun tersenyum. Singhen balas tersenyum, jika saya bahkan tidak memiliki kepercayaan diri sebanyak ini, mengapa saya begitu mudah memasuki alam rahasia kematian? Singhen tidak hanya berbakat, dia juga mahir dalam ramalan dan perhitungan. Dia adalah seorang guru kebijaksanaan tingkat tinggi dan selalu bertindak hati-hati. Dia tidak akan mencoba apapun yang dia tidak percaya diri. Justru karena kehatian-hatian dan ketelitiannya, klan Meng mengangkatnya sebagai penerus tuan klan. 857 Aku bisa tenang sekarang karena Singhen bisa mengatakan ini. Sekelompok tetua dari Meng tiba di istana pertempuran. Mereka berusia lebih dari seribu tahun, bersinar seperti bintang di langit. Mereka tampak seperti makhluk abadi yang berjalan keluar dari awan. Semua pembudidaya memberi jalan bagi mereka. Mereka berpikir bahwa setengah iblis ini benar-benar mampu membangkitkan begitu banyak tetua klan Meng. Tentu saja, ada beberapa yang melihat alasan mengapa begitu banyak tetua dari Meng ada di sini. Tidak masalah apakah Feng Feiyun bisa mengalahkan semua jenius dari Meng atau tidak. Dia tidak akan bisa bertahan hari ini. Dia telah melumpuhkan beberapa orang jenius dari Meng. Meng pasti akan membunuhnya. Ini adalah konsekuensi dari tidak memiliki pendukung. Begitu dia memamerkan kemampuannya, dia pasti akan dibunuh. Liga setengah iblis terlalu lemah. Itu hanya bisa bertarung untuk martabat paling dasar. Itu tidak bisa melawan klan besar seperti Meng. Banyak pembudidaya merasa kasihan pada Feng Feiyun. Tidak mudah bagi setengah iblis yang baik untuk menghasilkan pemuda yang begitu berbakat. Sayangnya, dia tidak akan bisa hidup melewati hari ini. Para tetua dari Meng semuanya memiliki temperamen yang luar biasa. Mereka melirik Feng Feiyun dengan acuh-ta'acuh dan berdiri di luar dunia. Salah satunya memiliki mahkota emas di kepalanya. Dia meletakkan tangannya di lengan bajunya dan berbicara, Singhen, ingatlah untuk menang dengan indah. Biarkan setengah iblis ini melihat gaya seorang jenius sejati. Aku pasti akan menang dengan indah. Singchen sangat percaya diri. Dia berpikir bahwa dia telah melihat melalui Feng Feiyun dan dapat menekan Feng Feiyun. Jadi, dia memasuki ranah terlebih dahulu. Feiyun mengikutinya ke alam kematian. Meng Singchen bukanlah orang yang kuno. Saat Feiyun melangkah ke alam kematian, dia segera mengambil tindakan. Gelombang pedang melamun melesat ke depan seperti pedang tak terlihat yang terkondensasi dari udara. Tubuh Feng Feiyun memancarkan lapisan cahaya keemasan yang berubah menjadi telur ulat sutra raksasa yang melindunginya dari gelombang pedang. Seni Buddha tanpa batas. Telapak tangan Feng Feiyun menekan dan berubah menjadi telapak tangan emas raksasa. Meng Singchen melangkah ke udara saat api putih meletus dari tubuhnya. Bagaimana kunang-kunang bersaing dengan bintang, katanya sambil tersenyum. Suara mendesing. Sinar terang terbang keluar dari lengan bajunya, di dalamnya ada senjata tempur berbentuk pesawat ulang alik. Ada benda berbentuk kepala manusia di ujung pesawat ulang alik, yang bersinar dengan cahaya redup berwarna merah darah. Balik Raja Darah Meng Singchen mengeluarkan pesawat ulang alik ini dan menembus telapak tangan Buddha dengan momentum yang tak terbendung. Tubuh Feiyun diselimuti ke cemerlangan berdarah. Aura cemerlang melonjak keluar dari Blood King Sattel, membekukan seluruh pesawat rahasia. Kemudian, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya di pesawat rahasia membombardir ke cemerlangan merah darah. Beberapa batu besar memiliki berat jutaan kilogram, sementara yang lain sepanjang gunung. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Meng Singchen seperti dewa yang menguasai bagian dunia ini. Semuanya harus mendengarkan perintahnya. Kekuatan pesawat ulang alik bersenjata terus berkembang, dan energi darah memenuhi alam rahasia. Baut petir terbang keluar dari dalam dan berubah menjadi sangkar petir. Di luar kerajaan, seorang ketua dari Meng Klan mengelus janggutnya dan tersenyum, cantik. Singhen tidak mengecewakan saya. Hanya setengah iblis, namun dia menyebabkan keributan seperti itu. Sungguh memalukan prestise klan Meng kita. Tapi setidaknya dia sudah mati. Kita tidak bisa membiarkan lelucon semacam ini terjadi lagi. Seorang penatua dari klan lawan mencibir, mengambil harta roh kelas 5 untuk menekan setengah iblis. Suatu kehormatan bagi Meng Klan. Singhen's Blood King Sattel adalah harta roh kelas 5 yang diam-diam diberikan kepadanya oleh sesepuh tertinggi dari Meng Klan. Jadi bagaimana jika itu adalah harta roh kelas 5? Jalur kultivasi bukan hanya tentang kultivasi. Senjata juga merupakan bentuk kekuatan. Seorang ketua tertinggi dari Meng Klan berkata. Tiba-tiba, gambar di dinding batu giok bergetar hebat. Sinar putih keluar dari sinar merah tua. Itu hanya seukuran sebutir beras, tapi sangat cepat. Bahkan para tetua dari Meng Klan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Esensi senjata surgawi. Sinar putih menembus dahi Singhen dan keluar dari belakang kepalanya. Itu terbang kembali ke telapak tangan Feng Feiyun seperti setetes air dan menghilang ledakan. Tubuh Singhen jatuh dengan darah mengalir keluar dari dahinya. Harta roh kelas 5 yang melayang di alam kehilangan kendali dan jatuh ke tangan Feng Feiyun. Feng Feiyun keluar dari kabut darah tanpa setitik debu pun padanya. Rambut panjang dan jubahnya berkibar tertiup angin. Dia menyentuh blutking satel di tangannya dan memuji, sungguh harta yang luar biasa. Para tetua dari Meng Klan tertegun. Bahkan para ahli dari tanah terberkati dan gua surga yang menentang Klan Meng terkejut. Semua orang berpikir bahwa Feng Feiyun dibunuh oleh Meng Singhen, tetapi keadaan berubah dalam sekejap. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Seorang penatua dari Meng Klan menjadi gila. Matanya merah saat dia menatap mayat Singhen di tanah. Dia ingin bergegas ke alam dan memotong Feng Feiyun menjadi beberapa bagian. Feng Feiyun berjalan keluar dari kerajaan dengan mayat Singhen di tangannya. Dia memegang blutking satel yang bersinar di tangannya dan berkata, apakah ada lagi jenius dari Meng Klan yang ingin mati? Junior, kau lah yang meninggal. Tetua ketujuh Meng Klan melangkah keluar dan berubah menjadi serangkaian bayangan. Dia membanting telapak tangannya ke arah kepala Feng Feiyun. Sungguh memalukan bagi Meng Klan. Anda tidak hanya kehilangan hidup Anda, tetapi Anda juga kehilangan martabat Anda. Seorang pria muda berjubah ungu keluar dari kerajaan dengan kipas lipat di tangannya. Dia mengenakan senyum mengejek di wajahnya yang cantik dan halus dan berjalan keluar dari istana pertempuran dengan sekelompok pengikut. Di antara pengikut tuan muda berjubah ungu, seorang lelaki tua bertopi kulit hijau berhenti sejenak. Wajahnya yang keriput menunjukkan cibiran saat dia membuat segel tangan di udara, menekan tetua agung ketujuh dari Klan Meng ke tanah. Ledakan. Seorang tetua yang hebat jatuh ke tanah seperti anjing tua di depan Feng Feiyun, menendang awan debu. Feng Feiyun juga sedikit terkejut. Dia melirik pengikut pemuda berjubah ungu. Siapa yang berani menentang Klan Meng kita? Penatua tertinggi ketujuh dari Klan Meng melompat dari tanah. Matanya bersinar terang, dan niat membunuhnya meledak. Namun, dia tenang dan tidak bertindak gegabuh. Lawannya sangat kuat, mampu menjatuhkannya dari jarak jauh. Pria tua bertopi hijau itu menggunakan tangannya untuk menekan ujung topi, menutupi sebagian besar wajahnya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Saya bukan musuh Klan Meng Anda. Saya menyelamatkan hidup Anda. Dengan itu, dia mengikuti pemuda berpakaian umu itu keluar dari istana pertempuran. Penatua tertinggi ketujuh dari Meng terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa ini adalah istana pertempuran. Siapapun yang membunuh setengah iblis itu akan dihukum oleh istana. Huff! Brat! Jangan tinggalkan Battle Palace jika kamu berani. Saya akan memotong Anda berkeping-keping jika Anda mengambil satu langkah keluar. Tetua ketujuh tahu bahwa lelaki tua ini tidak bisa dianggap enteng sehingga dia melampiaskan amarahnya pada Feng Feiyun. Feng Feiyun menyaksikan pemuda itu berjalan keluar dari istana pertempuran. Dia kemudian menatap sesepu agung ketujuh tanpa rasa takut dan berkata, Jika saya tahu bahwa Klan Meng adalah pecundang yang begitu sakit, saya tidak akan setuju untuk bertarung di alam kematian. Kamu, penatua tertinggi ketujuh dari Meng mengeluarkan asap dari kepalanya. Namun, dia tidak bisa membalas karena merekalah yang memaksa Feiyun ke alam kematian. Feng Feiyun berkata, Saya mendengar bahwa setelah menandatangani perjanjian, saya bersedia mati di alam. Jika senior mereka datang untuk membalas dendam, istana pertempuran akan membantu saya menekan mereka, bukan? Seorang leluhur dari Meng mencibir, Anak muda, kamu terlalu naif. Kami tidak dapat melakukan apapun untuk Anda, tetapi jika Anda tidak menyerah dengan patuh, tidak satu pun dari setengah iblis ini yang akan hidup. Lusinan setengah iblis dari Liga Setengah Iblis ditekan oleh para tetua Meng, tidak bisa bergerak. Klan Meng berani mengancam Feng Feiyun karena Feng Feiyun adalah setengah iblis. Tidak ada yang akan membela mereka. Bahkan jika Liga Setengah Iblis datang untuk membalas dendam, Klan Meng tidak akan takut. Kalian benar-benar tak tahu malu. Ekspresi Feng Feiyun menjadi dingin. Memang, mati di alam kematian adalah masalah persetujuan bersama. Sekarang, kamu menggunakan Liga Setengah Iblis kami untuk mengancam seorang junior. Apakah Klan Meng masih memiliki wajah? Sekelompok tetua dari Liga Setengah Iblis bergegas ke istana pertempuran. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dari Liga Setengah Iblis tiba. Beberapa kuat sementara yang lain lemah. Namun, mereka tak kenal takut dan mengepung istana pertempuran. Orang yang berbicara sebelumnya adalah tetuamu dari Liga Setengah Iblis. Kakak Feng, aku meminta kakekmu untuk menyelamatkanmu. Feng Wansia menarik Feng Feiyun ke sisi Liga Setengah Iblis dan menggunakan tubuh mungilnya untuk melindunginya. Matanya yang cantik bersinar dengan kilatan dingin saat dia tanpa rasa takut menatap para tetuameng. Feng Feiyun memandang kerumunan di depannya. Siapa yang tahu berapa banyak pembudidaya dari Liga Setengah Iblis yang datang untuk membantu. Beberapa hanya pada mandat surga tingkat pertama tetapi mereka masih mengeluarkan pedang mereka untuk bertarung demi dia. Ada juga beberapa wanita berpakaian compang kemping. Status mereka rendah dan pakaian mereka tidak bisa menutupi tubuh mereka. Namun, mereka masih bergegas dan berdiri di belakang Feiyun. Meskipun dia yakin dia bisa melarikan diri bahkan jika Liga Setengah Iblis tidak datang, dia masih merasa tersentuh. Penatuamu tersenyum pada Feng Feiyun dan berkata, Kamu melakukannya dengan baik. Kamu adalah panutan bagi kami Setengah Iblis. Bahkan jika kami semua mati di sini hari ini, kami akan melindungimu dan tidak menundukkan kepala kami kemeng. Feng Feiyun mengangguk sambil tersenyum. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dia merasa bahwa dia sedang diawasi dan segera berbalik. Dia melihat seorang wanita berbaju putih berdiri di atas sebuah bangunan tua di kejauhan dengan sitar di tangannya. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin bersama dengan kabut yang tersisa. Sosok cantiknya seperti peri wanita yang melayang ditiup angin. Tubuh giyoknya yang indah tiba-tiba bergerak, lalu menghilang dari atas bangunan kuno. Itu dia. Feng Feiyun menarik pandangannya dan diam-diam berdiri di antara setengah setan. Dia mulai merencanakan. 858. Kakak Feng, ada apa? Feng Wansia memperhatikan perubahan ekspresi Feng Feiyun dan bertanya dengan prihatin. Feng Feiyun tersenyum sebagai jawaban, saya ingin tahu apakah Meng akan berkompromi. Wansia merasa mata Feng Feiyun menawan dan tidak berani menatap lurus ke arahnya. Dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya dan berbisik, meskipun liga setengah iblis kita lemah, kita memiliki banyak pembudidaya dan dapat melawan Meng. Plus, Meng memiliki puluhan juta budak setengah iblis. Jika setengah iblis kita liga dibantai oleh Meng, para budak akan membalas. Tambang Meng, ladang alkimia, dan fasilitas penyempurnaan senjata semuanya akan menderita. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, saya tidak berpikir Meng akan berkompromi. Jika mereka melakukannya, kerugian mereka akan semakin besar. Klan teratas dari suatu domain tidak akan berkompromi dengan sekelompok setengah iblis. Begitu mereka melakukannya, dampak negatifnya akan menyebabkan mereka menurun dengan cepat. Feng Feiyun sama sekali tidak optimis. Para tetua Meng memiliki ekspresi gelap. Mereka tidak menyangka setengah iblis ini begitu berani dan secara terbuka menentang Meng. Apakah kamu benar-benar berpikir Meng kami tidak dapat melakukan apapun pada liga setengah iblismu? Seorang leluhur dari klan Meng berbicara. Suaranya seperti pelangi, dan auranya melonjak. Dia membawa ekspresi tegas dan dingin saat dia berkata, tidak ada yang bisa melindungi orang-orang yang ingin dibunuh klan Meng kita. Ledakan. Nenek Moyang mengeluarkan jimat ungu, yang meledak di udara dan berubah menjadi ribuan garis cahaya yang membentuk void luopan yang besar. Itu mengangkut semua orang keluar dari istana pertempuran dan membawa mereka keluar. Begitu mereka berada di luar istana pertempuran, mereka akan dapat melakukan pembantaian. Tetua Meng tidak lagi merasa was-was. Seorang lelaki tua dengan baju besi dewa hitam mengeluarkan tongkat ungu dan menghantam tanah, menghancurkan jalan batu. Gelombang kejut menyapu dan memusnahkan ratusan setengah iblis, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Bang! Bang! Kepala manusia meledak seperti balon, dan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Abaikan setengah iblis yang tidak penting itu dan pergi untuk hidup Feng Feiyun. Nenek Moyang dari Meng memerintahkan. Leluhur ini mengenakan mahkota emas dan menyembunyikan tangannya di lengan bajunya. Bayangan binatang muncul di belakangnya dan melepaskan fenomena mengejutkan yang menutupi seluruh kota. Jalur spasial terputus, takut Feng Feiyun akan menggunakan batu roh lubang cacing untuk melarikan diri. Beberapa ribu setengah iblis dijebak oleh leluhur ini, termasuk Feng Feiyun. Meng tidak ingin bertindak terlalu jauh dengan aliansi setengah iblis. Mereka hanya ingin menekan Feng Feiyun dan menebus reputasi mereka. Seorang wanita tua bungkup dengan tongkat bola balik melewati setengah iblis yang tak terhitung jumlahnya, membunuh satu di setiap langkah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia memelototi Feng Feiyun, Berat Feng Feiyun, kamu melumpuhkan dua cucuku. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Wanita tua ini adalah nenek buyut dari Meng Singhu dan Singlong. Dia sangat menyukai dua jenius sejarah ini, tetapi mereka dilumpuhkan oleh Feng Feiyun pada hari yang sama. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bertarung di alam kematian adalah konsensual. Si Pomeng, Mengmu terlalu berlebihan. Pena tuamu menginjak segelnya dan terbang mendekat. Jubahnya mendarat di tanah saat dia berdiri di depan Feiyun. Wanita tua itu melambaikan tongkatnya, melepaskan gelombang cahaya pembunuh. Gelombang riak terbang, melepaskan aura yang sangat kuat. Garis tujuh bintang, tebasan rantai ilahi. Pena tuamu cukup kuat, salah satu pakar top di aliansi setengah iblis. Dia mengangkat telapak tangannya dan memadatkan tujuh bintang sebelum menebas wanita tua itu. Feng Feiyun berdiri di tengah jalan. Matanya memerah saat dia melihat setengah iblis diubah menjadi kabut darah oleh para tetua Meng. Beberapa terputus dan dikirim terbang. Banyak dari mereka adalah wanita dan orang tua. Beberapa tidak berada di mandat surga tingkat ketiga. Orang-orang ini semua telah mati untuknya, dan tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah mereka ketika mereka meninggal. Meng sedang mencari kematian. Bertarung. Feng Feiyun juga tidak takut. Matanya merah seperti darah. Dia mengenakan jubahnya dan melepaskan auranya. Dia memanggil esensi senjatanya dan memadatkannya menjadi tombak putih. Ledakan. Tombak itu menghantam tanah dan menciptakan cahaya putih. Gelombang energi yang tajam melonjak ke langit. Feng Feiyun melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi. Dia menghancurkan jalan dengan satu hentakan, mengejutkan semua orang, terutama para tetua dari Meng. Luf. Feng Feiyun menggunakan swift samsara dan berubah menjadi sinar cahaya putih. Dia menembus hati seorang penatua dari Meng. Darah menyembur keluar dan menodai jubah Feng Feiyun menjadi merah. Penatua dari klan Meng merasa ngeri. Meskipun hatinya telah ditusuk, dia masih hidup. Dia mengumpulkan energi spiritualnya dan mencoba melarikan diri dari esensi senjata surgawi. Luf. Esensi senjata surgawi berubah menjadi ribuan pedang kecil dan merobek tetua klan Meng menjadi jutaan keping, mengubahnya menjadi daging cincang yang terciprat ke seluruh tanah. Dia tidak akan pernah hidup kembali. Setengah iblis yang berdiri tidak jauh dari Feng Feiyun sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka menatap Feng Feiyun seolah-olah dia adalah iblis. Mata mereka penuh kegembiraan dan kekaguman. Pada saat ini, tubuh Feng Feiyun melintas dan membunuh sesepuh lainnya sebelum mereka sempat bereaksi. Esensi senjata menembus kepalanya dan memakukannya ke gedung terdekat. Berdebar. Mayat sesepuh klan Meng tergantung di dinding. Darahnya tak henti-hentinya terbakar, itu benar-benar menakutkan. Membunuh. Feng Feiyun mengayunkan tombaknya lagi. Tombak itu terus meneteskan darah. Darahnya membara panas, membuat esensi senjata semakin jahat. Tetua Meng akhirnya bereaksi. Mata leluhur yang dimahkotai menjadi merah karena marah, setengah iblis ini memiliki harta yang besar padanya. Kecakapan bertarungnya tidak bisa diremehkan. Dia bahkan bisa membunuh dewa, hati-hati. Luf. Seorang penatua dari Meng patah lengannya oleh Feiyun. Tubuhnya terbang keluar dan jatuh ke dalam kegelapan. Seorang tetua dari aliansi setengah iblis membunuhnya, membelah tubuhnya menjadi dua. Junior. Niat membunuhmu terlalu berat. Suara seorang wanita tua datang dari belakang Feng Feiyun. Udara bergetar saat tongkat hitam jatuh, menyebabkan kehampaan dipenuhi dengan petir dan api. Ini adalah kekuatan tirani yang tak tertandingi. Jika berada di luar kota wilayah, itu akan mampu menghancurkan bumi dalam radius 10.000 km, mengisi danau besar, dan langsung memusnahkan kerajaan kecil manusia. Mata Feiyun dipenuhi dengan penghinaan. 10.000 jiwa binatang bergegas keluar dari punggungnya dan menutupi langit. Mereka meraung dan menyebabkan binatang lain di kota mengikutinya. Mereka semua terbang menuju istana pertempuran. Segera setelah miryad bis battle fisik muncul, seluruh wilayah terkejut. Makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah dipanggil oleh Raja Binatang Buas, dan mereka terbang dalam kawanan yang padat, menciptakan adegan penghormatan miryad bis spying homage. Bahkan binatang roh yang dibesarkan oleh klan Meng merobek kandang mereka satu demi satu. Seekor elang dengan sayap sepanjang 100 meter terbang di langit dan memuntahkan petir dari mulutnya, menyerang sesepuh klan Meng sampai dia mengeluarkan banyak darah. Binatang banjir setinggi 100 meter berlari di jalan, menghancurkan formasi satu demi satu. Itu melepaskan serangan telapak tangan dan sesepuh tertinggi Meng dihancurkan ke tanah. Perubahan ini melebihi pemahaman semua orang. Bahkan leluhur Meng dan para tetua dari Liga Setengah Iblis terkejut. Membunuh Feng Feiyun, yang mengenakan jubah perang dan memegang tombak perak, tiba-tiba bertemu langsung dengan Sifameng. Keduanya bentrok, menyebabkan kehampaan bergetar dengan ledakan yang menggelegar. Sifameng sedikit terkejut dan terpaksa mundur tiga langkah. Feng Feiyun kalah sedikit dari Sifameng. Darah tumpah dari lengannya, dan tanda darah muncul di telapak tangannya. Namun, energi budak ulat sutera emas tidak ada habisnya, dan tanda darah dengan cepat berubah. Niat pertempurannya menjadi lebih tirani saat awan pertempuran mengembun di atas kepalanya. Hari ini adalah pertarungan untuk martabat, pertarungan untuk keadilan. Jika kita akan bertarung, mari kita bertarung sampai salah satu dari kita mati. Feng Feiyun bahkan tidak mengerutkan kening. Sebaliknya, dia memiliki perasaan bebas dan mudah. Dia melambaikan tombaknya yang berlumuran darah seperti naga gila yang bertarung melawan Sifameng-Meng. Formasi dihancurkan satu demi satu, dinding dihancurkan, dan lengannya mati rasa. Namun, dia tidak mundur. Hari ini, dia akan membunuh sesuka hatinya. Feng Feiyun tahu bahwa itu bukan karena miriat bis fisiknya sehingga dia mampu menarik begitu banyak makhluk roh. Miriat bis fisiknya tidak cukup kuat untuk membuat jutaan makhluk roh menjadi gila. Alasan sebenarnya adalah sisik naga dan pakaian kulit Phoenix yang dia kenakan memiliki aura naga dan Phoenix. Makhluk roh di kota wilayah berpikir bahwa keturunan naga dan burung Phoenix telah tiba, jadi mereka datang berkelompok untuk memberi penghormatan. Keturunan drogan seperti keturunan dewa dari makhluk roh ini. Feng Feiyun memanggil 10.000 jiwa binatang hanya untuk menutupinya. Dia tidak ingin para ahli memperhatikan jubah kulit Phoenix skala naga. Ini adalah jubah ilahi yang bahkan bisa menggoda leluhur kemunculan surga. Berjuang untuk martabat, bertarung sampai salah satu dari kita mati. Berjuang untuk martabat, bertarung sampai salah satu dari kita mati. Setengah iblis yang tak terhitung jumlahnya terinfeksi oleh aura Feng Feiyun. Sifat ganas mereka distimulasi. Mereka meneriakkan slogan-slogan dan mengeluarkan senjata mereka, menerkam ke arah para tetua klan Meng. Ada banyak kekuatan kuno di kota itu. Beberapa dari mereka tidak lebih lemah dari klan Meng, dan beberapa bahkan lebih kuat dari klan Meng. Semuanya dikejutkan oleh siarah 10.000 binatang. Liga setengah iblis berani melawan klan Meng. He he, hal-hal aneh terjadi setiap tahun, tapi tahun ini, ada satu lagi. Seorang lelaki tua dengan kepala penuh janggut putih berjalan keluar dari gua surga. Dia hanya mengambil satu langkah dan naik ke langit. Matanya bersinar seperti komet. Tidak jauh dari jalan ini ada sebuah pavilion yang melayang di langit. Supreme mengenakan jubah putih dan memegang sitar. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat dia menatap tombak Feng Feiyun tanpa emosi. 859 Di sisi lain langit, bangsawan muda berbaju ungu berdiri di atas awan dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya melambai-lambaikan kipas. Jubahnya vertikal saat dia menatap binatang spiritual di bawah. Bibirnya membentuk senyuman, aku meremehkannya sebelumnya. Apakah dia benar-benar setengah iblis? Seharusnya, unit ramalan baru saja mengirim berita bahwa pria bernama Feng Feiyun ini adalah setengah iblis generasi pertama. Dia diuji hari ini. Seorang ahli strategi menambahkan. Setengah iblis generasi pertama. Haha, menarik. Oh benar, apa yang Anda katakan namanya? Bangsawan muda berjubah ungu melambaikan kipasnya dan menyipitkan matanya. Feng Feiyun, ahli strategi memegang buklet kecil dengan semua informasi tentang Feng Feiyun. Anak ini sangat berbakat. Bangsawan muda, apakah kamu ingin merekrutnya? Bangsawan muda berjubah ungu menyeringai dan berkata dengan jijik, bisakah setengah iblis generasi pertama mencapai alam muncul? Yah, tidak, kata ahli strategi. Lalu apa gunanya? Bangsawan muda berjubah ungu itu sangat sombong. Meskipun dia tertarik pada Feng Feiyun, itu hanya ketertarikan. Di matanya, tidak peduli seberapa berbakat setengah iblis generasi pertama, tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai alam kemunculan. Mereka termasuk dalam kategori orang tanpa potensi dan masa depan. Seseorang tanpa potensi, tidak peduli betapa tak tertandinginya dia sekarang, ditakdirkan untuk tidak bisa melangkah jauh. Liga setengah iblis dan Meng berada di tenggorokan masing-masing. Namun, kekuatan Meng terlalu besar. Bala bantuan tiba dan memanggil harta roh tingkat delapan. Bentuknya tidak dapat dibedakan karena diselimuti lapisan awan hitam yang melahap cahaya dan panas dunia. Awan hitam melayang di langit dengan ular petir yang terjalin di dalamnya. Bayangan binatang buas purba berputar-putar di atas harta roh. Ledakan. Harta karun roh kelas delapan melepaskan seberkas cahaya pembunuh yang menghantam sesepuh liga setengah iblis. Tubuhnya langsung hancur dan teratainya berubah menjadi debu. Ini adalah kekuatan yang tak tertahankan yang bisa membunuh elder dari Half Demon League hanya dengan auranya. Aura harta karun peringkat delapan menjadi lebih kuat. Rasanya seolah seribu gunung jatuh dari langit. Semua setengah setan di bawah tingkat ketujuh dipaksa ke tanah. Bahkan level ketujuh dan kedelapan tidak bisa bergerak. Ini adalah kekuatan harta karun roh peringkat kedelapan. Itu membuat puluhan ribu spirit beast di kota mundur, ditekan oleh kekuatannya. Huff, engah. Banyak setengah setan tercabik-cabik oleh kekuatan harta roh peringkat kedelapan. Tulang dan daging mereka tercabik-cabik. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Mayat membentuk hutan saat lagu sedi bergema di dunia. Ratapan orang lemah. Penatuamu, Penatuaking, dan Penatuahe dari Liga Setengah Iblis semuanya adalah eksistensi yang kuat. Mereka bertiga bekerja sama untuk mengambil harta peringkat ketujuh dari Liga Setengah Iblis. Liga Setengah Iblis menyewa pandai besi untuk menyempurnakannya setelah bertahun-tahun akumulasi. Bentuk artefak kuno itu mirip dengan skala, tetapi ada banyak karakter bagus pada skala itu. Semua karakter ini mengandung sejenis hukum Dao. Mereka diaktifkan pada saat yang sama dan bergegas ke langit untuk menghancurkan artefak roh peringkat kedelapan keluarga Meng. Tidak heran mengapa Liga Setengah Iblis berani menentang kita, itu karena mereka memiliki harta roh peringkat ketujuh. Suara serak datang dari langit. Keke, aku khawatir para budak Setengah Iblis ini bekerja keras selama beberapa ribu tahun hanya untuk menyewa seorang pandai besi untuk memurnikan harta roh peringkat ketujuh. Bajingan yang malang. Aku disini untuk mengambil harta roh peringkat ketujuh ini dan mengubah kerja keras Setengah Budak Iblis ini selama ribuan tahun menjadi kekayaan klan Mengku. Leluhur dari Meng berdiri di atas platform Batu Giok dengan jimat kemunculan surga di telapak tangannya. Dia meraih ke langit dan telapak tangan besar muncul di atas tiga tetua dari Liga Setengah Iblis. Ini adalah leluhur dari Meng. Dia memiliki jimat munculnya surga dan ingin mengambil Chaos Earth Kilin. The Chaos Earth Kilin adalah harta tertinggi dari Liga Setengah Iblis kita. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambilnya. Tiga tetua Liga Setengah Iblis memuntahkan setegup darah pada saat bersamaan. Chaos Earth Kilin menjadi lebih mempesona dan ingin menghancurkan jimat kemunculan surga. Semut ingin membalikkan keadaan. Sungguh lelucon. Jimat munculnya surga meletus dengan cahaya yang menyelaukan dan sesosok muncul. Ini adalah sosok orang bijak dari klan Meng. Jimat munculnya ini disempurnakan olehnya, dan ada jejak auranya di atasnya. Ledakan. Sosok itu melambaikan tangannya dan tiga tetua dari Liga Setengah Iblis mengalami pukulan berat. Mereka terpesona dan jatuh ke tanah seperti tiga daun berlumuran darah. Harta roh peringkat ketujuh dari Liga Setengah Iblis diambil oleh leluhur Meng. Tidak, pena tuamu berteriak dengan darah menetes dari mulutnya. Haha, harta roh peringkat ketujuh ini sekarang menjadi senjata Meng kita. Itu tidak buruk, tapi masih sedikit lebih lemah dari jimat kemunculan surga. Leluhur Meng memegang Chaos Earth Kilin di tangannya dan dengan sengaja tertawa, menyebabkan banyak tetua Liga Setengah Iblis muntah darah. Feng Feiyun bertarung dengan ketiga tetua pada saat bersamaan. Tubuhnya berlumuran keringat dan darah seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari genangan darah. Matanya merah padam saat rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Luf. Tongkat si Fameng mencuat dari punggungnya. Kekuatan pegunungan menghantam punggung Feng Feiyun. Meski tubuhnya terhalang oleh sisik naga dan kulit Phoenix, dia masih terluka parah. Semua organ dalamnya hancur. Feng Feiyun tiba-tiba berbalik dan menusuk ke belakang dengan tombaknya, meninggalkan bekas darah di leher si Fameng. Tombak itu hampir menembus lehernya. Si Fameng kaget dan berubah menjadi embusan angin untuk mundur. Dia menyentuh lehernya dan melihat ada darah di jarinya. Brat, kamu pasti sudah mati. Si Fameng telah berkultivasi selama lebih dari 4.000 tahun dan memiliki status yang sangat tinggi di Meng. Dia tidak terluka selama lebih dari 1.000 tahun. Dia tidak menyangka akan ditusuk oleh setengah iblis muda hari ini. Ini membuatnya semakin marah. Dia memadatkan telapak tangan besar dan membanting ke arah Feng Feiyun seperti gunung. Meski hanya cetakan telapak tangan, itu berisi salah satu seni surgawi keluarga Meng yang bisa meledak dengan 46 kali kekuatan serangan normal. Ledakan. Tubuh Feng Feiyun bangkit dari tanah. Darahnya tampak membara saat dia menyerang ke depan dan mematahkan telapak tangan si Fameng. Kemudian, dia menusukkan tombaknya ke tubuh lamanya. Namun, tubuh Feng Feiyun hendak meledak dari telapak tangan tadi. Tombak ini tidak terlalu dalam dan tidak melukai si Fameng. Berdering. Tetesan darah mengalir keluar dari tubuh Feng Feiyun. Jika dia melepas sisik naga dan kulit Phoenix-nya, para tetua Meng akan melihat bahwa tubuhnya membusuk. Ada banyak tempat di mana dagingnya retak dan tulangnya terlihat. Feng Feiyun masih terlalu muda dan kultifasinya masih dangkal. Namun, para tetua Meng telah berkultifasi selama ribuan tahun. Sudah merupakan keajaiban bagi mereka untuk bisa bertarung selama ini. Dengan sisik naga dan kulit Phoenix, Feng Feiyun tidak akan bisa bertarung selama ini. Namun, melihat setengah iblis di sekitarnya jatuh satu persatu dengan darah berceceran di wajahnya membuatnya marah. Langit gelap, dan para ahli dari klan Meng mengelilinginya. Siluet bisa dilihat di mana-mana di langit yang gelap. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang mengelilinginya. Bahkan ada senjata perang yang kuat melayang di langit, menyegel seluruh kota. Anak muda, saatnya menundukkan kepalamu. Setengah iblis dari liga setengah iblis telah ditekan. Jumlah orang yang mati untukmu tidak terhitung. Seorang tetua Meng mencibir. Kami, kami tidak berjuang untuk siapapun. Kami hanya berjuang untuk diri kami sendiri. Untuk martabat kami, Zan Yue Ming berjuang untuk bangkit dari tanah. Luf, ekspresi tetua Meng menjadi dingin saat dia melambaikan lengan bajunya dan menerbangkan Zan Yue Ming. Zan Yue Ming menabrak tanah dan mati. Tubuhnya terbelah menjadi dua. Hidup sangat rapuh saat ini. Penatua Meng dengan dingin berkata, Apakah kamu melihat? Ini adalah hasil dari tidak memahami situasinya. Feng Feiyun berlutut di tanah dan bersujud ke Meng. Kakak Feng, kamu tidak bisa berlutut. Kamu adalah pahlawan liga setengah iblis kita. Seorang pahlawan tidak bisa berlutut. Wanita cantik yang menyajikan secangkir teh untuk Feng Feiyun ada di tanah. Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya dengan ekspresi memohon. Dia menganggap Feng Feiyun sebagai pahlawan. Kamu mencari kematian. Penatua dari klan Meng bergerak lagi. Namun, bahkan sebelum dia bisa mengangkat tangannya, cahaya putih menembus lengannya dan mematahkan tulangnya menjadi dua. Luf. Feng Feiyun membenturkan kepalanya ke kepala tetua itu. Kedua kepala mereka rusak parah. Kepala tetua menjadi hitam. Sebelum dia bisa membuka matanya, cahaya putih lain menembus tenggorokannya dan memakukannya ke tanah. Feng Feiyun memegang tombaknya dengan kedua tangan sambil menekan lututnya ke dada sesepuh. Dia terengah-engah saat dia berkata, Tidak. Siapa. Bisa. Membuat. Aku. Berlutut. Ini adalah tetua kelima yang mati di tangan Feng Feiyun. Bayangan tombak memanjang di bawah langit malam. Tubuh Feng Feiyun terus bergoyang. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menahan esensi senjata lagi. Gemuruh. Guntur teredam datang dari langit. Udara secara bertahap menjadi lembab. Kemudian, hujan deras turun dari langit. Bau darah di udara tersapu ke tanah, membentuk aliran kecil darah. Feng Feiyun perlahan meluruskan tubuhnya dan memegang tombaknya secara horizontal. Dia batuk darah dan tersenyum. Meng. Meng tidak baik. Batuk-batuk. Generasi yang lebih mudah dibunuh oleh saya. Generasi yang lebih tua. Batuk-batuk. Jika saya berkultivasi selama seribu tahun, saya dapat menghancurkan langit dengan jentikan jari saya. 860. Guntur bergemuruh saat hujan turun seperti air terjun. Di bawah langit malam, kota wilayah dipenuhi dengan kehancuran. Pembantaian akan segera berakhir. Hanya seorang pria dengan tombak panjang yang berdiri sendirian di tengah hujan. Di bawah kakinya ada genangan darah. Wajahnya yang tampan pucat pasi, tanpa bekas darah. Karena dia tidak mau berlutut, maka bunuh dia. Seorang leluhur dari Meng berdiri di tengah hujan dengan lapisan cahaya redup di sekujur tubuhnya. Tetesan air hujan secara otomatis memantul ketika mereka berada satu kaki dari tubuhnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Cahaya biru keluar dari dantian Feng Feiyun dan berubah menjadi kapal perunggu. Tubuhnya melengkung seperti busur dan tiba-tiba melompat ke atas kapal. 18 layar besi di kapal perunggu kuno itu mulai berputar, mengeluarkan suara berderit keras. Setiap potongan karat memancarkan cahaya terang, dan, diagram sungai kuda naga, muncul di lambung kapal, langsung menembus pesona spasial klan Meng. Cahaya biru berkedip-kedip dan di detik berikutnya, kapal sudah melaju keluar dan menembus awan. Mencoba melarikan diri. Leluhur dari Meng mengaktifkan kekuatan harta roh peringkat 8 dan menembakkan sinar cahaya ke arah langit untuk menebas Feng Feiyun. Feng Feiyun berdiri di atas kapal dan menyingkirkan sisik naga dan pelindung kulit Phoenix miliknya. Tubuhnya langsung menjadi setengah meter lebih pendek dan banyak bagian kulitnya yang retak. Jika bukan karena sembilan tulang Phoenix yang menghubungkan tubuhnya, dia pasti sudah hancur berantakan. Ledakan Seberkas cahaya mengejarnya, itu menembus awan dan bahkan lebih terang dari kilat di langit. Peti mati batu kuning secara otomatis terbang keluar dan membuka tutupnya. Sejumlah besar energi darah bocor keluar dari dalam. Rantai besi saling silang di dalam peti mati dan menghalangi sinar cahaya. Peti mati itu bergerak sendiri sehingga tidak memiliki banyak energi untuk menopangnya. Itu dipukul terbang kembali. Luf Feng Feiyun terluka lagi oleh kekuatan ribaun. Tubuhnya menjadi hangus dan kulitnya kehilangan vitalitasnya. Muridnya menjadi redup karena kekuatan hidupnya dengan cepat memudar. Sungguh kapal kuno yang cepat. Sudah keluar kota. Nenek Moyang Meng menyingkirkan harta roh peringkat ke-8 dan mendarat di tanah. Dia mengeluarkan perintah batu giok dari lengan bajunya dan mengirimkannya ke langit. Perintahkan semua murid Meng di alam musim untuk memburu Feng Feiyun. Siapapun yang mengambil kepalanya akan diberi hadiah 80 ribu mil tanah. Cahaya urutan giok menyebar ke segala arah. Semua cabang Meng Insisen menerima perintah dan mengirimkan ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari Feng Feiyun. Maple saman leluhur, apa yang kita lakukan dengan setengah iblis ini? Tetua tertinggi ke-7 Meng Klan berjalan di belakang leluhur dan membungkuk. Huh, Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa. Setengah iblis saja bisa menyebabkan keributan besar dan mempermalukan garis keturunan kita. Kakek tua itu pasti akan melompat keluar dan mengkritik kita, lalu gunakan kesempatan ini untuk menekan garis keturunan kita. Saya harus kembali dan meminta kakek keluar dari pengasingan dan menyiapkan tindakan balasan. Saya akan menyerahkan ini kepada Anda semua. Nenek moyang tidak senang dan menambahkan setelah jeda, tenangkan mereka. Usahakan untuk menjaga hal-hal sekecil mungkin dan jangan biarkan setengah setan melakukan kerusuhan lagi. Suara mendesing. Karena itu, leluhur Klan Meng melewati jalan roh dan menghilang ke wilayah Klan Meng. Pada saat yang sama, Supreme terbang keluar kota dan mengejar kapal perunggu kuno itu. Cedera Feng Feiyun semakin memburuk saat dia menghadapi pengejaran tanpa akhir. Bahkan tulang phoenixnya hampir hancur. Buru-buru, buru-buru, buru-buru. Feng Feiyun melintasi pegunungan dan tebing, menumpahkan darah di sepanjang jalan. Lebih banyak suara pengejaran datang dari belakangnya. Sekelompok lebih dari sepuluh orang mengejarnya. Beberapa adalah pembudidaya yang lebih tua sementara yang lain adalah keajaiban muda. Setelah pertempuran yang sulit, Feiyun berhasil membunuh lima atau enam dari mereka dan membuat jalan berdarah untuk melarikan diri lagi. Dia tidak akan bisa kabur. Klan Meng kita sudah mengepung area ini. Kita akan segera membunuhnya. Feng Feiyun tidak berhenti berlari. Dia melintasi gunung dan tanah terlantar sebelum tiba di depan sungai besar. Sungai itu lebar dengan medan yang sangat berbeda. Arusnya deras dan menciptakan gelombang putih setinggi beberapa meter. Sebuah batu seberat lima ribu pon jatuh ke sungai dan langsung dihancurkan oleh air sebelum tenggelam ke dasar. Haha, itu adalah sungai iblis yang pernah mengubur orang bijak alam kemunculan surga. Tidak ada makhluk yang bisa melewatinya. Dia terluka terlalu parah. Dia berada di ujung jalan. Lebih dari sepuluh kelompok pembudidaya yang mengejar Feng Feiyun tertawa terbahak-bahak saat melihat Feng Feiyun berdiri di tepi sungai. Mereka tahu bahwa Feng Feiyun tidak punya jalan keluar. Hanya masalah waktu sebelum dia meninggal. Tubuh Feng Feiyun dipenuhi koreng dan wajahnya hampir tidak terlihat. Rambutnya rontok dan jubahnya compang kemping. Dia menatap dingin pada orang-orang ini dan memanggil kapal perunggu kuno itu lagi. Kapal perunggu kuno sebesar gunung dan memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan. Bahkan layarnya compang kemping, itu berlayar di sungai iblis, mengendarai layar dan menembus ombak. Itu adalah pemandangan yang ajaib. Ya Tuhan, kapal macam apa itu? Bagaimana bisa berlayar di sungai setan? Para pembudidaya dari keluarga Meng yang mengejar mereka sampai ke tepi sungai iblis semuanya tercengang dengan apa yang mereka lihat. Sungai besar di depan mereka pernah mengubur di Menking of Emergence, jadi itu tercemar oleh sifat iblis. Tidak ada yang bisa melewatinya selama ribuan tahun. Itu adalah parit alami, tanah iblis yang terkenal bahkan di wilayah musim. Sebuah kapal perunggu kuno yang compang kemping berlayar di sungai iblis dan perlahan menghilang ke awan kelabu. Suara gemerisik layar bisa terdengar di kejauhan. Cepat dan laporkan kepada para tetua. Feng Feiyun menyeberangi sungai iblis dan pergi ke utara musim. Seseorang mengirim berita itu kembali ke klan Meng. Sungai ini disebut sungai abadi. Sungai iblis, hanyalah nama untuk itu. Panjangnya 32 juta mil dan merupakan sungai terpanjang di Sisen. Tidak ada yang tahu seberapa luas itu. Sejak Raja Iblis munculnya surga meninggal di sini, tempat ini menjadi tempat terlarang. Tulang bisa terlihat mengambang di sungai kapan saja. Kapal perunggu itu berlayar ke tengah sungai dan diserang. Tubuh Feng Feiyun tidak bisa menahan kekuatan lagi dan roboh di kapal. Matanya semakin redup dan redup sampai akhirnya tertutup. Kali ini, kapal tidak terbang ke dantian Feng Feiyun. Sebaliknya, itu diam-diam melayang di sungai iblis dan melayang ke arah yang tidak diketahui. Tubuh Feng Feiyun menjadi dingin. Bahkan darah yang mengalir keluar dari tubuhnya akan mengeras. Dia seperti kapal, tak bernyawa. Dek kapal telah berkarat dan tertutup lapisan debu tipis. Setiap titik debu sangat berat, seperti abu roh suci yang mati. Sembilan provinsi runtuh, semuanya musnah. Mati, semuanya mati. Dalam kegelapan tak berujung, Feng Feiyun samar-samar bisa mendengar suara ini. Seseorang membisikkan sesuatu ke telinganya. Apakah saya tidak mati? Mengapa saya masih bisa mendengar suara ini? Siapa yang berbicara? Dao saya adalah dao keabadian. Setelah mencapai dao saya, bahkan jika langit dan bumi mati, saya tidak akan mati. Suara lain terdengar. Kali ini milik orang lain, dan itu benar-benar berbeda dari suara sebelumnya. Langit memiliki sembilan lapisan langit, bumi memiliki sembilan lapisan bumi. Neraka memiliki sembilan mata air, menghubungkan langit dan bumi. Suara ketiga terdengar. Suara ini sangat mendominasi, seperti penguasa langit dan bumi melantunkan hukum langit dan bumi. Siapa kamu? Apa yang kamu bicarakan? Feiyun ingin berteriak, tapi suaranya seperti tersangkut di tenggorokan dan tidak bisa keluar. Tidak ada yang menjawabnya. Orang lain mulai berbicara tentang hal-hal aneh, tetapi mereka hanya mengatakan satu kalimat dan tidak lebih. Tidak peduli apa yang ditanyakan Feng Feiyun, mereka tidak menjawabnya. Saman emas lainnya. Sayangnya, setelah zaman emas datanglah kehancuran. Ini adalah kalimat 186 yang didengar Feng Feiyun. Feiyun mengabaikan suara itu dan berpikir, kamu sudah mati tapi aku tidak bisa mati. Saya ingin terlahir kembali, terlahir kembali setelah kematian, hidup kembali setelah penderitaan, memiliki kegembiraan setelah penderitaan. Di kapal, tubuh Feng Feiyun mulai memancarkan bintik-bintik cahaya. Sembilan tulang Phoenix terbakar seperti arang. Darahnya menjadi panas kembali. Abu digelada kapal mengebor luka Feng Feiyun. Setiap kali setitik abu mengebor tubuh Feng Feiyun, Feng Feiyun akan mendengar sebuah kalimat. Beberapa adalah bahasa Dao, beberapa kata yang paling biasa, dan beberapa hanya tertawa. Setelah waktu yang tidak diketahui, luka Feng Feiyun semuanya sembuh. Api melilit tubuhnya, membuatnya tampak seperti burung Phoenix yang mandi api. Bang, bang, bang. Tiga suara lembut bisa terdengar. Tulang di tiga bagian utama tubuhnya menjadi semerah darah. Mereka bersinar terang dan tampak seperti tiga bintang. Tulang Phoenix ke-sepuluh, tulang Phoenix ke-sebelas, tulang Phoenix ke-dua belas. Setelah waktu yang tidak diketahui, Feng Feiyun perlahan naik dari tanah. Dua belas tulang Phoenix di tubuhnya terus berkedip dan aliran energi esensi beredar di antara mereka. Nirwana setelah kematian, kelahiran kembali setelah nirwana. Apakah ini kesengsaraan kematian? Feng Feiyun bergumam pada dirinya sendiri. Dia perlahan menutup matanya dan merasakan kekuatan begelombang di tubuhnya. Seratus delapan ribu titik cahaya putih melayang di aura emas Buddha. Mereka memiliki ritme dao yang seperti langit penuh bintang. Ini adalah abu dari roh suci. Feng Feiyun merasa bahwa seratus delapan ribu titik cahaya di tubuhnya membawa aura yang melampaui kekuatan munculnya surga. Setiap abu mengandung jejak dao yang ditinggalkan oleh roh suci kuno. Ketika Feng Feiyun setengah mati, dia mendengar seratus delapan ribu kata. Itu semua adalah kata-kata terakhir dari roh suci kuno. Setiap abu berisi satu kalimat. Ketika abu memasuki tubuh Feng Feiyun, jejak kehendak roh suci ditransmisikan ke dalam pikiran Feng Feiyun. Sepotong abu tulang, satu kalimat. Seratus delapan ribu kata terakhir, seratus delapan ribu jenis kehendak roh kudus.